Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa mereka berada di dunia kuno. Qin Fei Yang mengangguk. Namun, meskipun dia mengetahui keberadaan Mu Qing dan yang lainnya, mustahil untuk memasuki dunia kuno. Tunggu. Naga api tertunda begitu lama di lantai pertama sebelum melaporkan kematian ular piton raksasa itu ke binatang kecil. Apakah karena perjalanan ke dunia kuno? Tidak-tidak. Naga api belum memulihkan status penjaganya pada saat itu, jadi dia tidak bisa merasakan lokasi dunia kuno. Fire piton tiba-tiba berkata, jika Anda cukup beruntung bisa bertemu dengan dunia kuno, maka tidak akan sulit untuk menemukan dunia kuno lagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga. Karena setelah menjumpai dunia kuno, kamu akan mengetahui arah dunia kuno. Selama jangka waktu tidak terlalu lama dan kamu mengikuti arah umum, tidak akan sulit untuk menemukannya. Api piton tertawa. Dipahami. Gumam Qin Fei Yang. Meskipun naga api belum memulihkan status penjaganya pada saat itu, dia pasti telah pergi ke dunia kuno dengan ular piton raksasa sebelum turun ke lautan api. Dengan cara ini, setelah membunuh ular piton raksasa, dia mengikuti arahan umum dan menemukan dunia kuno. Ini juga membenarkan spekulasinya. Tapi sekarang, apakah itu naga api atau Mu Qing, dia tidak terlalu peduli pada mereka. Dia hanya ingin memahami mengapa leluhurnya bertanya tentang dunia kuno. Apakah itu murni karena penasaran? Atau ada faktor lain? Fire piton berkata, sebenarnya, tidak semua orang bisa memasuki dunia kuno setelah menemukannya. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Setelah menemukan dunia kuno, kamu harus menghentikannya terlebih dahulu. Artinya menghentikannya sementara agar pintu masuknya muncul. Dan untuk menghentikan dunia kuno, kamu setidaknya harus memiliki budidaya dewa perang tahap awal. Kata piton api. Jadi begitu. Keduanya menganggup menyadari. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Ia melihat ke arah piton api dan berkata, aku pernah mendengarmu menyebutkan sesuatu tentang dewa perang tahap awal dan dewa perang tahap kecil. Mungkinkah setelah menerobos ke alam dewa perang, masih ada perbedaan di alam? Tentu saja. Setiap wilayah besar dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil. Namun, perbedaannya adalah setiap alam besar dari seniman bela diri hingga kaisar pertempuran memiliki sembilan alam kecil. Dewa perang, sebaliknya, hanya memiliki lima alam kecil. Mereka adalah tahap awal, tahap awal, tahap awal, tahap daceng, tahap puncak, dan tahap puncak. Misalnya, ayahku dan naga api sama-sama berada di tahap puncak. Kata ular piton api. Tahap puncak. Saya ingat Anda mengatakan bahwa ketika naga api mengambil alih tubuh leluhur saya, leluhur saya berada di tahap penyelesaian kecil, dan naga api berada di tahap daceng. Kata Qin Fei Yang. Kenapa kamu tidak melihat jamnya? Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Naga api pasti akan mendapat terobosan. Piton api itu tidak bisa berkata-kata. Itu benar. Qin Fei Yang menepuk kepalanya, tampak agak malu. Dia benar-benar pintar sepanjang hidupnya, tapi kali ini dia bodoh. Dia sebenarnya tidak memikirkan logika sederhana seperti itu. Luzeng berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada perbedaan besar antara lima alam kecil Dewa Perang? Omong kosong, tentu saja ada perbedaan besar. Misalnya, Dewa Perang pada tahap penyelesaian kecil dapat membunuh puluhan atau bahkan ratusan Dewa Perang pada tahap penyelesaian awal dengan lambayan tangannya. Ini sama dengan Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan dan Bintang Delapan. Kata ular piton api. Luzeng tersenyum malu, merasa telah menanyakan pertanyaan yang agak bodoh. Qin Fei Yang memandang ular piton api itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, lalu kamu berada di alam apa sekarang? Tahap penyelesaian awal. Kata ular piton api. Qin Fei Yang berkata, 10.000 tahun yang lalu, apakah Anda menjaga jalan di sini? Ya. Piton api itu mengangguk. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apa yang sedang kamu lakukan? Piton api itu memandangnya dengan curiga. Apakah kamu tahu? Sebelum saya memasuki situs Dewa, saya mendengar seorang senior menyebut Anda. Dia mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, kamu hanya berada di panggung Dewa Palsu. Pada saat itu, kami masih khawatir bahwa setelah 10.000 tahun, apakah kamu akan berhasil menembus tahap Dewa Perang? Pada akhirnya, kamu benar-benar berhasil menembus tahap Dewa Perang. Tapi untungnya, kami menjadi teman. Qin Fei Yang tertawa. Jadi seperti itu. Piton api tiba-tiba mengerti, lalu menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman? Qin Fei Yang tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa ular piton api akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Yang disebut hutang ayah dilunasi oleh anak laki-laki. Ayah ular piton api juga diam-diam membantu naga api untuk menyakiti leluhurnya. Sebagai akibat, dia tidak menyerah pada gagasan membunuh ular piton api. Hal ini juga menyebabkan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ular piton api. Bagus. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Sebenarnya aku juga punya andil dalam membunuh ayahmu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Tatapan ular piton api itu bergetar. Situasi saat itu seperti ini. Qin Fei Yang memberitahu ular piton api itu semua yang terjadi saat itu. Setelah mendengarkan mata ular piton api itu memuntahkan api amarah yang besar, dan ia meraung, aku tidak menyangka kamu menjadi kaki tangan. Tenang. Saat itu, ayahmu ingin membunuh kami, dan dia bahkan menggunakan seorang wanita untuk mengancam kami. Jika kamu berada dalam situasi yang sama, apakah kamu akan duduk diam dan menunggu kematian? Saya yakin Anda pasti tidak akan melakukannya. Pada akhirnya, masalah ini adalah kesalahan ayahmu. Lagi pula, ayahmu benar-benar mati di bawah rencana naga api. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Karena tanpa plot naga api, meskipun kami ingin membunuh ayahmu, kami tidak akan bisa melakukannya. Kata Lu Zheng. Aku tidak mau mendengarkan. Piton api itu meraung. Lu Zheng mengangkat alisnya. Saat itu, ayahmu diam-diam membantu naga api untuk menyakiti leluhurku. Sekarang, aku membantu naga api untuk membunuh ayahmu. Ini sebenarnya adalah mata ganti mata. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu karena aku ingin memberitahumu bahwa jika kamu bisa menerimanya, aku akan berteman denganmu. Jika kamu tidak bisa menerimanya, kami akan bertarung. Kata Qin Fei Yang. Sepupu kecil, kamu sudah melakukan yang terbaik. Berdasarkan karakternya, kamu berani menyakiti leluhurnya. Bahkan jika kamu tidak ikut serta, dengan hubunganmu dengan ular piton raksasa, dia akan tetap membunuhmu. Lu Zheng mendengus dingin. Piton api melirik keduanya, ekspresinya tidak yakin. Lu Zheng menjadi waspada dan berkata dengan suara yang dalam, Saya yakin Anda juga orang yang berakal sehat. Jangan membuat pilihan yang salah. Tidak perlu dikatakan lagi, biarkan ia berpikir sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Lu Zheng mengangguk. Suasana di tempat kejadian berangsur-angsur menjadi husuk. Setelah sekian lama, cahaya dingin muncul di mata ular piton api. Ia mengangkat ekornya yang besar seperti kilat dan menamparkan ke arah Qin Fei Yang. Kamu mendekati kematian. Mata Lu Zheng menjadi dingin. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melepaskan Lu Zheng. Segera setelah. Formula pertempuran telah diaktifkan. Ledakan. Ekor raksasa itu menamparkan Qin Fei Yang, dan dia segera menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Sepupu kecil. Dasar binatang buas, kami sudah memberimu cukup banyak wajah. Jangan bersyukur. Lu Zheng meraung kaget dan marah. Namun, piton api menutup telinga dan menatap Qin Fei Yang di bawah. Qin Fei Yang perlahan bangkit, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan menatap ular piton api. Piton api itu berkata dengan marah, mengapa kamu tidak melawan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, karena saya menemukan bahwa Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Piton api itu terdiam. Tidak menggunakan kekuatan penuhku. Lu Zheng tertegun, terbang ke sisi Qin Fei Yang, dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, tapi dia terus batuk darah. Kamu menyebut ini baik-baik saja. Lu Zheng memelototinya, menatap ular piton api itu, dan hendak berbicara. Lupakan. Siklus karma, mata ganti mata. Dendam di antara kita sudah dihapuskan. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membantuku membunuh naga api sialan itu. Ular piton api itu menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan niat membunuh. Eh! Lu Zheng tercengang. Itu kesepakatan. Qin Fei Yang tersenyum. Ekspresi ular piton api juga meredah. Lu Zheng menghela nafas lega. Meski sedikit tidak menyenangkan, itu adalah berkah tersembunyi dan mendapatkan kepercayaan ular piton api. Piton api menjaga jalan itu dan merupakan dewa perang. Ini pasti akan sangat membantu mereka di masa depan. Lu Zheng melihat pemandangan di depannya. Naga api telah menghilang, dan hanya ada keheningan di sekitar gerbang batu. Dia berkata, Sepupu kecil, apakah kita akan menemukan dunia kuno sekarang, atau kita langsung ke tingkat kedua? Dunia kuno. Qin Fei Yang bergumam, melihat ular piton api itu dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Jangan bicara tentang apakah kita bisa menemukan dunia kuno. Dengan kultifasimu, kamu tidak bisa keluar sekarang. Menurutku kita harus pergi ke lantai dua dulu dan membantuku menemukan dewa binatang. Saat dewa binatang mengetahui kebenarannya, dia pasti akan menghapuskan posisi naga api sebagai penjaga. Pada saat itu, kemungkinan besar saya akan mengambil alih. Jika aku benar-benar mengambil alih posisi penjaga, maka aku akan bisa merasakan lokasi dunia kuno. Pada saat itu, bukankah mudah bagimu untuk memasuki dunia kuno? Kata ular piton api. Itu masuk akal. Lu Zheng segera bersemangat. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Sepupu kecil, meskipun kita beruntung dan dapat menemukan dunia kuno, itu akan membuang banyak waktu. Lebih baik lakukan apa yang dikatakan ular piton api. Qin Fei Yang menganggup dan mengerutkan kening. Bagaimana dengan Yan Wei dan Wang Zicheng? Saat ular piton api menjadi penjaga, bukankah akan lebih mudah menemukannya? Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu. Waktu sangat penting. Sebaiknya kita pergi sekarang. Karena begitu aku mati, naga api pasti akan membawa makhluk suci lainnya dari lantai dua untuk menjaga jalan di sini. Kata ular piton api dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang mengertakkan gigi dan menganggup. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kami akan pergi ke lantai dua sekarang, tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu kami lakukan. Apa itu? Piton api dan Lu Zheng memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang tidak menjawab dan mengamati tanah di bawah. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah batu yang ukurannya lebih dari seratus kaki di kejauhan. Itu dia. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri, dan dalam sekejap, dia mendarat di atas batu. Apa yang akan dia lakukan? Lu Zheng dan ular piton api memandangnya dari jauh, wajah mereka penuh kecurigaan. Qin Fei Yang melirik batu itu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan suara gemuruh, batu itu terbelah menjadi empat. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan gumpalan kekuatan dewasemu muncul dan menulis empat kata di empat batu. Dilarang melintas. Setelah menulis, Qin Fei Yang mengambil keempat batu itu dan kembali ke Lu Zheng dan ular piton api. Dilarang melintas. Apa maksudmu? Lu Zheng melirik keempat batu itu dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. 1682. Mengapa? Lu Zheng bingung. Tentu saja, ini untuk memperingatkan Yan Wei dan Wang Zicheng. Mereka semua mengenali tulisan tanganku. Begitu mereka melihat kata-kata di keempat batu ini, mereka tidak akan mendekati lorong itu. Dan piton api baru saja mengatakan bahwa naga api akan membiarkan binatang suci lainnya menjaga jalan itu. Menurutmu apa yang akan terjadi jika Yan Wei dan yang lainnya menerobos masuk? Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Lu Zheng menganggup menyadari. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyuruh Lu Zheng dan keempat batu itu keluar. Lu Zheng pun segera mengambil keempat batu itu dan terbang menjauh. Fire piton mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Ia menghela nafas. Kamu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jika itu aku, aku tidak akan pernah memikirkan hal ini. Beberapa hal harus bersifat jangka panjang. Bagaimanapun juga, semua orang mengikutiku karena mereka mempercayaiku. Aku tidak bisa membahayakan mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Fire piton menatapnya dalam-dalam dan terdiam. Segera. Lu Zheng kembali. Qin Fei Yang juga segera mengendalikan alam kura-kura hitam dan bergegas melewati pintu batu. Tidak lama setelah alam kura-kura hitam memasuki pintu batu, naga api muncul lagi dengan binatang ganas berkepala griffin. Ini adalah griffin dengan dua sayap hitam di punggungnya. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter dan kekuatannya sangat menakutkan. Kamu akan menjaga tempat ini sekarang. Siapapun yang menerobos masuk akan dibunuh tanpa ampun. Naga api memandang griffin dan berkata. Ya. Griffon menanggapi dengan hormat dan tenggelam ke tanah di bawah, menghilang tanpa jejak. Huff. Qin Fei Yang, apakah menurutmu aku tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki alam kura-kura hitam? Ketika dewa binatang selesai mempelajari Chang Sui, itu akan menjadi akirmu. Naga api itu tersenyum dingin dan menghilang ke udara, tanpa meninggalkan jejak. Seolah-olah benda itu belum pernah ada di sana sejak awal. Kembali ke Qin Fei Yang. Begitu dunia kura-kura hitam memasuki pintu batu, bayangan di kehampaan jatuh ke dalam kegelapan. Namun tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul. Secepatnya, mereka memasuki ruang kehampaan. Ruangan itu lebarnya sekitar 10 ribu kaki dan diselimuti kabut putih. Di tengah kehampaan, ada tiga pintu batu tinggi. Masing-masing dari tiga pintu batu itu tingginya puluhan kaki. Itu seperti tiga gunung megah, memancarkan aura megah. Lu Zheng mengamati ketiga pintu batu itu dan berkata, sepertinya ini adalah zona vakum yang disebutkan nyonya misterius itu. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Nyonya misterius itu mengatakan bahwa ada kekosongan antara tingkat pertama dan kedua. Di ruang hampa, ada pintu batu yang menuju ke dunia luar. Lu Zheng melihat ular piton api di sampingnya dan bertanya, manakah dari tiga pintu batu berikut yang mengarah ke pintu keluar situs dewa. Pintu tengah mengarah ke dunia luar. Pintu batu di sebelah kanan mengarah ke tingkat kedua. Ada pun pintu batu di sebelah kiri, mengarah kembali ke tingkat pertama. Namun, hanya aku yang bisa kembali. Untuk orang luar sepertimu, begitu kamu memasuki pintu batu untuk kembali ke tingkat pertama, kamu akan segera dibunuh oleh rule force. Kata ular piton api. Qin Fei Yang bertanya, bisakah orang di tingkat kedua masuk ke sini? Tentu saja. Apakah itu orang-orang di tingkat pertama atau kedua? Jika mereka ingin meninggalkan situs dewa, mereka harus datang ke sini. Saya mendengar dari ayah saya bahwa ketika leluhur Anda datang ke sini, dia mencoba memasuki tingkat pertama, tetapi dia dicegat oleh rule force. Kata ular piton api. Saya tahu tentang ini. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Nenek moyangnya sepertinya ingin menembus level pertama bagi seorang wanita. Tampaknya leluhurnya juga orang yang sentimental. Lu Zheng berkata, saya ingat nyonya misterius itu sepertinya berkata bahwa Anda memerlukan api guntur surgawi untuk membuka bagian ini. Apakah api guntur surgawi masih ada? Ya. Meskipun semua yang ada di tubuhku hancur bersama dengan tubuh fisikku di aula, ketika Heart of Origin membantuku merekonstruksi tubuh fisikku, benda-benda ini juga direkonstruksi. Termasuk armornya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Lu Zheng menghela nafas lega. Jika api guntur surgawi ini tidak hilang, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Piton api itu menatap Lu Zheng dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu khawatir. Apa maksudmu? Lu Zheng terkejut dan melihatnya dengan curiga. Piton api berkata, 10 api guntur surgawi yang membuka pintu masuk tidak akan hilang. Tidak menghilang. Lu Zheng tercengang. Ya. Bahkan jika mereka hancur, mereka akan terlahir kembali tanpa bantuan siapapun. Kata ular piton api. Sangat ajaib. Lu Zheng terkejut. Qin Fei Yang juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin benda yang diciptakan oleh penciptanya tidak ajaib? Piton api itu tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Qin Fei Yang menganggup, mengendalikan alam kura-kura hitam, dan diam-diam bergegas melewati pintu batu di sebelah kanan. Gambar di kehampaan kembali jatuh ke dalam kegelapan. Sekitar 10 napas berlalu. Sebuah titik cahaya muncul di gambar. Saat alam kura-kura hitam terus bergerak maju, titik cahaya menjadi semakin terang. 5 atau 6 napas kemudian. Akhirnya, hamparan gunung dan sungai yang luas muncul di gambar. Pegunungan itu seperti naga raksasa yang tergeletak di tanah. Puncak raksasa itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki, seperti pedang perang, mengjulang tinggi ke langit, memancarkan aura agung. Pepohonan kuno dengan cabang dan dedaunan yang lebat mengjulang tinggi ke langit. Tanaman merambat yang lebat itu seperti naga yang terjalin, sangat kuat. Sungai-sungai itu seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok di antara pegunungan, memanjang hingga ke ujung bumi. Tempat ini benar-benar berbeda dari tingkat pertama. Tingkat pertama, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tanpa ada kehidupan. Tapi di sini, vegetasinya subur, dan musim semi berlimpah. Dan hanya ada satu matahari di langit. Demikian pula, ini juga merupakan tempat yang penuh bahaya. Di pegunungan, binatang buas terlihat di mana-mana. Jauh di langit, burung-burung ganas membubung tinggi. Hanya seribu mil jauhnya dari alam kura-kura hitam, ada dua binatang buas yang bertarung mati-matian. Kedua binatang buas itu sama-sama berkepala elang dan berbadan singa, dengan sayap di punggung. Panjang tubuh mereka lebih dari 10 meter, dan aura ganas mereka sangat mengerikan. Dan tepat di bawah alam kura-kura hitam, ada sebuah alun-alun kuno. Alun-alun itu lebarnya sekitar seribu kaki, dilapisi dengan lapisan batu hitam, dan dipenuhi reruntuhan kuno. Di tengahnya, ada pintu batu kuno yang berdiri tegak. Piton api berkata, pintu batu itu adalah jalan menuju zona vakum. Kinfei yang mengangguk, dan melihat lagi kedua binatang buas yang bertarung di langit. Meski jaraknya ribuan mil, setelah menerobos ke alam dewa palsu, penglihatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Kepala elang dan tubuh singa, bukankah itu Griffon? Kinfei yang terkejut. Griffon adalah binatang yang sangat ganas. Mangsa apapun yang menjadi sasaran mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Karena mereka tidak akan langsung membunuh mangsanya, mereka akan melukai mangsanya dengan serius, lalu merobek daging mangsanya sedikit demi sedikit, memakannya hidup-hidup. Ya, itu Griffon. Dan keduanya berada pada tahap awal dewa perang. Tapi aku ingat ada Griffon pada tahap awal alam Griffon di sini. Ia adalah kaisar dari semua Griffon. Kenapa dia tidak melakukan apapun dan membiarkan kedua Griffon itu bertarung? Piton api itu mencurigakan. Lu Zheng berkata, ayo pergi dan lihat. Kinfei yang mengendalikan alam kura-kura hitam dan diam-diam mendekati medan perang. Namun sebelum dia mendekat, dia menemukan seekor binatang yang dikenalnya di puncak gunung. Itu adalah naga api. Naga api berbaring di puncak gunung, mengangkat kepalanya, dan memandang kedua Griffon yang bertarung, matanya penuh ejekan. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Saya baru saja mencapai level kedua dan saya bertemu dengannya. Lu Zheng mendengus, matanya penuh niat membunuh. Tunggu dan lihat saja, itu tidak akan lama lagi bisa dibanggakan. Piton api itu mencibir. Kedua pria dan satu binatang itu melihat ke medan perang lagi. Pertarungan sengit antara kedua Griffon telah mencapai klimaksnya. Itu tidak benar. Meskipun Griffon ini pada dasarnya ganas, mereka biasanya sangat bersatu. Apa yang terjadi? Piton api itu mencurigakan. Tiba-tiba, salah satu Griffon berteriak, akui kekalahan. Raja yang baru pastilah aku. Seharusnya kau yang mengaku kalah. Griffon yang lain juga meraung, suaranya seperti bel, bergema di langit. Raja baru. Bukankah mereka mempunyai seorang raja? Mengapa mereka masih bertengkar? Mungkinkah Griffon pada tahap kematangan bawah telah mati? Piton api semakin bingung. Tunggu. Tiba-tiba, Piton api itu memandang ke arah naga api, lalu ke kedua Griffon, dan matanya tiba-tiba bergetar. Apa yang kamu pikirkan? Qin Fei Yang dan Lu Zheng melihatnya dan bertanya. Jika aku tidak salah, Raja Griffon yang asli seharusnya dibawa ke tingkat pertama oleh naga api untuk menjaga jalan itu. Itulah mengapa kedua Griffon ini bertarung di sini untuk mendapatkan posisi raja. Namun, mereka pasti bertarung di sini karena perintah naga api. Kata ular Piton api. Perintah naga api. Lu Zheng tercengang. Ya, keluarga Griffon sangat bersatu. Umumnya suksesi posisi raja binatang ditentukan oleh raja sebelumnya. Dengan kata lain, keluarga Griffon tidak akan pernah memperebutkan posisi raja binatang. Ditambah dengan fakta bahwa naga api sedang berjongkok di sini dan menonton pertunjukan, saya menyimpulkan bahwa pastilah orang yang memerintahkan kedua Griffon untuk bertarung di sini. Pemenangnya akan menjadi raja binatang yang baru, dan yang kalah akan mati. Kata ular Piton api. Bajingan ini, meskipun Griffon adalah binatang buas, mereka juga memiliki martabat. Bagaimana dia bisa bermain-main dengan orang lain seperti ini? Lu Zheng memandang naga api dengan marah, matanya penuh rasa jijik. Setelah bertahun-tahun, ia telah dikembalikan ke posisinya sebagai penjaga. Pasti ia menemukan kesenangan untuk menghibur dirinya sendiri dan memamerkan kekuatannya. Kata Qin Fei Yang. Semakin aku melihat bajingan ini, semakin aku membencinya. Untungnya, Anda memiliki pandangan ke depan untuk meninggalkan sebuah batu yang diukir dengan kata-kata, dilarang masuk tanpa izin di tingkat pertama. Kalau tidak, saat temanmu menerobos masuk, dengan keganasan para Griffon, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Piton api memandang Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, di mana jalan menuju tingkat ketiga. Kita sekarang berada di arah barat daya, dan jalan menuju tingkat ketiga mengarah ke timur. Dengan kecepatanku, ini akan memakan waktu sekitar 10 hari, dan secara alami kamu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengendalikan alam kura-kura hitam. Ini akan memakan waktu sekitar 30 hingga 40 hari. Kata ular piton api. Perbedaannya sebesar itu. Lu Zheng kaget. Itu sudah pasti. Kecepatan alam kura-kura hitam ditentukan oleh budidaya Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sekarang hanyalah dewasemu, dan kecepatan dewasemu hanya ada di alam kura-kura hitam. Meskipun hanya ada perbedaan satu level antara dewasemu dan dewa perang pemula, perbedaannya adalah 3 hingga 4 kali lipat. Tapi sekarang, aku tidak bisa pergi ke alam kura-kura hitam. Karena begitu aku meninggalkan alam kura-kura hitam, naga api mungkin mengetahui keberadaanku, dan dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuhku. Kamu juga melihatnya. Jumlah binatang ganas sama banyaknya dengan anjing di tingkat kedua. Dengan statusnya saat ini sebagai penjaga, akan mudah baginya untuk membunuhku. Jadi, kita hanya bisa mengendalikan alam kura-kura hitam dan diam-diam pergi ke jalan menuju tingkat ketiga. Kata ular piton api dengan suara yang dalam. Kinfei yang dan Lu Zheng mengangguk. 30-40 hari, itu berarti 3-400 hari di kastil. Seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke puncak. Sepupu kecil, silakan kirim aku ke kastil. Kata Lu Zheng. 1683. Lantai dua keajaiban adalah tempat yang penuh bahaya, tapi juga tempat yang penuh peluang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kinfei yang melihat tidak kurang dari ribuan tumbuhan berharga di jalan. Dan ini hanya sekejap. Jika dia keluar untuk melihat dengan cermat, dia pasti akan menemukan lebih banyak lagi. Piton api itu melayang ke samping, menatap pemandangan di kehampaan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kinfei yang menoleh dan meliriknya, sambil tersenyum, jangan khawatir, naga api akan mati cepat atau lambat. Ular piton api berkata dengan marah, kaisar ini benar-benar tidak dapat memahaminya. Ayah sangat baik terhadapnya, bagaimana ia bisa melawan hati nuraninya dan melakukan hal seperti itu. Entah itu kami manusia atau kalian binatang, selalu ada banyak sampah seperti ini. Karena kamu menjaga jalan itu sepanjang tahun, kamu tidak melakukan kontak dengan banyak binatang, jadi sulit bagimu untuk menerima tindakan naga api. Tapi bagiku, aku sudah terbiasa. Kata Kinfei yang. Mungkin. Piton api itu mengangguk. Benar. Tiba-tiba. Tampaknya memikirkan sesuatu, menoleh ke arah Kinfei yang, dan bertanya dengan curiga, sepupungu mengatakan bahwa 30 hingga 40 hari di luar sama dengan 3 hingga 400 hari di dalam kastil. Kinfei yang tersenyum, artinya, satu hari di luar berarti 10 hari di dalam kastil. Apa? Tubuh ular piton api bergetar, matanya penuh keterkejutan, apakah kamu yakin tidak bercanda? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Kata Kinfei yang. Piton api memandang Kinfei yang dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi ini terlalu sulit dipercaya. Dari mana asal kastilmu? Sebenarnya ada susunan waktu. Kamu juga tahu tentang susunan waktu. Kinfei yang bertanya. Ya. Menurut ayahku, beberapa sosok yang tiada taranya memiliki kemampuan untuk membuat semacam susunan. Arai seperti ini dapat mengubah waktu. Kata ular piton api. Kinfei yang bertanya, apakah pencipta keajaiban memiliki kemampuan ini? Bagaimana menurutmu? Piton api itu tersenyum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bahkan tempat-tempat seperti dunia kura-kura hitam dan reruntuhan ilahi pun bisa diciptakan, jadi apa yang dimaksud dengan time aray bagi sang pencipta? Piton api berkata, kamu masih belum memberitahuku di mana kamu mendapatkan kastil kuno ini. Kinfei yang tersenyum dan berkata, ini adalah hadiah dari sesepuh saya. Seorang tetua memberikannya padamu. Mungkinkah itu nenek moyangmu? Piton api itu terkejut. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Piton api itu tercengang. Dilihat dari sudut pandangnya, hanya leluhur Kinfei yang memiliki kemampuan itu. Namun, dia tidak menyangka itu adalah orang lain. Lalu, apakah orang ini seperti Kinbatian, sosok tak tertandingi yang telah hidup selama berabad-abad? Anak ini tidak sederhana. Dalam sekejap mata. Dua bulan berlalu. Tingkat pertama. Timur sumber air. Pagi itu, saat sepuluh matahari baru saja terbit, sekelompok orang bergegas mendekat dari jauh. Dewa palsu itu adalah seorang pria parubaya bertubuh pendek dan tampak malang dengan penampilan yang menyedihkan. Di belakangnya, ada sekitar dua hingga tiga ratus orang, pria dan wanita, tua dan muda. Namun, tanpa kecuali, mereka semua memiliki budidaya kaisar tempur bintang sembilan. Kebanyakan dari mereka bahkan telah mencapai alam puncak. Tunggu. Tiba-tiba. Di tengah kerumunan, kaisar tempur bintang sembilan di alam puncak sedikit gemetar dan berhenti, mengalihkan pandangannya ke sumber air di depannya. Apa yang salah? Semua orang terkejut dan waspada. Orang itu berkata, lihat tanah di depan, sebenarnya ada semak dan rumput liar. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan menemukan bahwa memang ada beberapa. Di reruntuhan ilahi, hanya sumber air yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Sepertinya ada sumber air di depan. Kata pemimpin itu. Sumber air. Cepat, ayo cepat pergi. Ada banyak benda suci dan tumbuhan di sumber air. Rombongan orang tersebut langsung heboh dan bergegas menuju sumber air. Meskipun Qin Fei yang telah menghancurkan sumber air, dia tidak menghancurkan esensi air kuih dan sebagainya yang tersembunyi di bawah tanah. Jadi, selama dua bulan terakhir, vitalitas tempat itu telah pulih. Melihat sekelompok orang yang bergegas menuju sumber air, pria parubaya yang memimpin memiliki kilatan dingin di matanya. Namun tak lama kemudian, dia menutupinya dan mengejar sekelompok orang tersebut. Segera. Sekelompok orang datang ke tepi sumber air dan mengamati daratan yang penuh vitalitas di depan mereka, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pemimpin melangkah ke sumber air dan suhu segera menjadi dingin. Dia menoleh untuk melihat sekelompok orang dan berkata sambil tersenyum, itu memang sumber air. Pernah mendengarnya. Yang lainnya juga memasuki sumber air. Tetapi, pria yang memimpin secara bertahap mengerutkan kening lagi. Tapi apa? Semua orang tercengang dan memandangnya dengan curiga. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sumber air ini berbeda dengan yang kita temui sebelumnya? Kata pemimpin itu. Berbeda. Semua orang curiga. Pria yang memimpin membungkuk dan mengambil sehelai rumput. Dia mencabutnya sampai ke akar-akarnya dan berkata, lihat, helayan rumput ini jelas baru. Itu benar. Semua orang melihat rumput liar di tangan pria itu dan berkata dengan terkejut. Lihatlah rumput liar dan semak lain di tanah. Mereka juga baru saja tumbuh. Selain itu, tidakkah kamu memperhatikan bahwa tidak ada pohon besar setebal lengan di sumber air ini? Semuanya adalah anakan kecil. Bukankah itu aneh? Pria yang memimpin melirik ke sumber air dengan alisnya terkatup rapat. Memang agak aneh. Mendengar ini, yang lain melihat ke sumber air dengan ekspresi bingung. Sebenarnya sangat mudah untuk dijelaskan. Pemimpin itu tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Semua orang memandangnya dengan curiga. Dari pertumbuhan tanaman ini, terlihat bahwa pertempuran mengerikan terjadi di sini dua atau tiga bulan lalu. Pertempuran menghancurkan sumber air asli. Kata pemimpin itu. Masuk akal. Semua orang mengangguk. Tetapi siapa sebenarnya yang bertempur di sini? Pemimpin itu mengerutkan kening dan melihat ke kedalaman sumber air. Tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di sana, ada pintu batu hitam yang mengambang. Pemimpinnya kaget dan buru-buru berkata, Buka cepat, ada pintu batu di sana. Semua orang mendongak dan mata mereka bergetar. Seseorang segera berkata, Mungkinkah itu jalan menuju ke ajaiban tingkat kedua? Tidak. Seseorang menggelengkan kepalanya dan sangat yakin. Mengapa kamu mengatakan itu? Semua orang memandang orang itu dengan bingung. Sebelum berangkat, Pengajar Kekaisaran dan Kaisar Hong memberitahu kami bahwa jalan menuju tingkat kedua terletak di puncak raksasa berbentuk palem di arah barat daya. Meskipun posisi kami saat ini tidak buruk, kami tidak melihat puncak raksasa itu. Dari sini terlihat bahwa itu bukanlah sebuah bagian. Kata orang itu. Jika itu bukan sebuah bagian, lalu apa itu? Semua orang bingung. Orang itu merenung sejenak dan menyarankan, Mari kita lihat lebih dekat. Baiklah. Semua orang mengangguk. Sekelompok orang segera bergegas menuju pintu batu. Berhenti. Namun, pria yang memimpin tiba-tiba berteriak. Semua orang berhenti dan menoleh untuk melihat pria itu dengan curiga. Pemimpinnya melihat ke pintu batu dan berkata dengan suara yang dalam, Tempat ini cukup aneh, lebih baik berhati-hati. Mengapa ini aneh? Mengapa kita tidak menyadarinya? Semua orang saling memandang. Indra ke-6. Pemimpinnya mengamati kedalaman sumber air dan berkata dengan suara yang dalam, Sejak memasuki sumber air ini, saya mempunyai firasat buruk di hati saya. Tidak mungkin. Kami tidak memilikinya. Kamu pasti terlalu banyak berpikir. Semuanya tertawa. Terlalu banyak berpikir. Pria yang memimpin diam-diam mencibir. Tiba-tiba, Dia menemukan sebuah batu besar di tepi sisi kiri 100 mil jauhnya. Di atas batu besar itu, sepertinya ada beberapa kata yang terukir. Suara mendesing. Jejak kecurigaan muncul di matanya, Berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke depan batu besar itu. Kata-kata, jangan masuk, langsung masuk ke matanya. Melihat ini, 2 hingga 300 orang pun mengikuti. Ketika mereka melihat kata-kata di batu besar itu, Pupil mereka mengecil. Apakah sumber air ini benar-benar berbahaya? Jangan masuk. Pemimpinnya bergumam dan melihat kekedalaman sumber air lagi. Tiba-tiba, Tubuhnya sedikit gemetar, Mengalihkan pandangannya, Dan melihat kata-kata di batu besar itu lagi. Tiba-tiba, Matanya melebar. Tulisan tangan ini, Itu persis sama dengan tulisan tangan Tuan Muda. Mengapa tulisan tangan Tuan Muda muncul di sini? Mungkinkah Tuan Muda meninggalkan ini? Pemimpin itu bergumam di dalam hatinya, Sangat terkejut dan ragu. Untuk dapat melihat tulisan tangan Kinfei Yang Dan memanggil Tuan Muda Kinfei Yang, Identitas orang ini secara alami terungkap. Itu adalah Yan Wei. Jangan masuk. Apa maksud Tuan Muda dengan meninggalkan kata-kata ini? Pikiran Yan Wei penuh dengan keraguan. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu terlihat sangat aneh? Salah satu kaisar tempur bintang sembilan berjalan ke sisi Yan Wei dan bertanya dengan curiga. Tidak ada, Tidak ada apa-apa. Yan Wei melambaikan tangannya, Menyesuaikan mentalitasnya, Dan melihat ke pintu batu di langit lagi. Pintu batu. Jangan masuk. Pikiran di benaknya berjalan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Senyuman yang tak terlihat terlihat di matanya. Jadi itu saja. Pintu batu harus menjadi jalan menuju tingkat kedua. Tuan Muda pasti juga sudah memasuki level kedua. Tuan Muda pasti meninggalkan kata-kata ini untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya bahwa ada bahaya di depan dan tidak boleh mendekat. Mata Yan Wei berkedip, melihat ke arah kerumunan, Dan berkata sambil tersenyum, Saya sudah yakin bahwa pintu batu itu bukanlah jalan menuju tingkat kedua, Saya pikir itu adalah benda suci. Benda ilahi. Semua orang melihat ke pintu batu itu. Seorang lelaki tua berkata dengan curiga, Karena itu adalah senjata ilahi. Ia seharusnya memiliki kekuatan ilahi, Tetapi lelaki tua ini tidak merasakan sedikitpun kekuatan ilahi. Beberapa senjata ilahi terlihat sederhana dan tanpa hiasan, Tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah senjata ilahi yang sangat menantang surga. Pintu batu ini, menurutku itu pasti senjata suci jenis itu. Yan Wei berkata sambil tersenyum. Mendengar kamu mengatakan itu. Semua orang merenung. Demi keadilan, siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Teriak Yan Wei, dia tidak memberi orang-orang ini waktu untuk berpikir. Setelah dia selesai berbicara, dia segera bergegas menuju pintu batu. Melihat ini. Yang lain takut pintu batu itu akan jatuh ke tangan Yan Wei, Dan satu demi satu, mereka menggunakan seni pertempuran tambahan dan bergegas menuju pintu batu. Yan Wei hanyalah kaisar tempur bintang enam, dan sisanya setidaknya adalah kaisar tempur bintang sembilan. Dalam sekejap mata, mereka melampaui Yan Wei dan meninggalkan Yan Wei jauh di belakang. Untuk ini, wajah Yan Wei penuh amarah, tapi di kedalaman matanya, ada cibiran yang tidak diperhatikan oleh orang lain. 1684 Yan Wei melambat. Orang-orang di depan bergegas menuju gerbang batu seperti orang gila, tidak menyadari kelainan Yan Wei sama sekali. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Karena mereka hanya akan mengira Yan Wei tahu bahwa dia tidak mampu bersaing dengan mereka dan menyerah untuk merebut gerbang batu itu. Segera, sekelompok orang bergegas ke bawah gerbang batu. Tapi gerbang batu itu tinggi di langit. Keajaiban tingkat pertama memiliki aturan dan batasan, jadi tidak mungkin untuk terbang. Cara naik menjadi tugas yang sulit. Saat sekelompok orang sedang memeras otak untuk memikirkan cara. Tiba-tiba, mengaum. Raungan yang memekakkan telinga meledak. Sekelompok orang sangat terkejut hingga darah mereka melonjak dan mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mengikuti dengan cermat. Griffon, yang bersembunyi di bawah tanah, melompat keluar. Kekuatan ilahinya menggemparkan dan menggemparkan bumi. Itu adalah binatang dewa. Sekelompok orang mengubah ekspresi mereka di tempat dan buru-buru melarikan diri ke segala arah. Namun, dengan kecepatan mereka, bagaimana mereka bisa lepas dari cakar Griffon? Seseorang harus mengetahuinya. Griffon ini memiliki budidaya level warlord, yang bahkan lebih menakutkan daripada fire piton. Kekuatan ilahi menyelimuti langit dan bumi. Sekelompok orang itu langsung dipenjara. Kamu semut, beraninya kamu menyusup ke wilayah kaisar ini dan mengganggu budidaya kaisar ini. Griffon itu mencibir. Tuhan binatang suci, tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak bermaksud menerobos masuk. Kami akan segera pergi. Sekelompok orang memohon lagi dan lagi. Sudah terlambat. Griffon tertawa sinis, tubuhnya mengembang karena angin, dan dalam sekejap, seekor binatang raksasa setinggi 100 kaki muncul dari udara tipis. Tuhan, tolong, biarkan kami pergi. Tidak. Tidak. Dalam jeritan dan keputusasaan yang tak ada habisnya, Griffon membuka mulutnya yang lebar, dan sekelompok orang menuangkan ke dalam mulut Griffon seperti kue yang lesat. Sebentar lagi. Dua atau tiga ratus orang ditelan hidup-hidup oleh Griffon, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Griffon mengjilat bibirnya seolah belum merasa cukup. Ia melihat sekeliling dan kemudian kembali ke bawah tanah. Auranya juga menghilang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mengira bahwa ada binatang dewa menakutkan yang bersembunyi di sini. Dan Yan Wei, ketika Griffon muncul, sudah menahan auranya dan terbaring di selokan yang ditumbuhi rumput liar, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Itu terlalu mengerikan. Sebenarnya ada binatang suci ganas yang tersembunyi di sini. Tidak heran Tuhan Muda meninggalkan kata-kata itu. Dalam hatinya, dia bersuka cita. Jika bukan karena pengingat Tuhan Muda, dia akan menjadi makanan Griffon. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu batu, lalu diam-diam meninggalkan sumber air. Ia mendaki puncak gunung yang tingginya lebih dari seribu kaki dan memandang sumber air dari jauh. Ketakutan di hatinya tidak hilang untuk waktu yang lama. Satu bulan lagi berlalu. Bulan ini. Dia telah berkultivasi di puncak gunung. Sore itu, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah barat laut. Ia melihat sekelompok orang menuju ke sumber air. Ada sekitar 70 hingga 80 orang. Siapa itu? Yan Wei bergumam pada dirinya sendiri sambil melompat turun dari puncak gunung dan diam-diam menyelinap. Segera. Dia memanjat punggung gunung dan melihat ke atas. Sedikit kejutan muncul di matanya. Kelompok orang itu semuanya mengenakan seragam Pil Tower. Jelas sekali. Mereka berasal dari Pil Tower. Budidaya mereka pada dasarnya berada di puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Orang yang memimpin adalah seorang pria dengan temperamen yang luar biasa. Itu adalah Gongsun Bei. Namun di antara kerumunan itu, ada dua anak muda yang sangat menarik perhatian. Yang menarik perhatian adalah budidaya mereka. Kaisar Tempur Bintang Empat. Dapat dikatakan mereka sangat lemah. Salah satunya bertelanjang dada dan mengenakan celana dalam besar. Kakinya telanjang dan tubuhnya kekar seperti raksasa kecil. Dia memancarkan aura gagah berani. Orang lainnya kurus dan agak kecoklatan. Ada sedikit sinisme di wajahnya. Yan Wei mengenali kedua orang ini. Kedua orang inilah yang membuatnya terkejut. Karena kedua orang ini adalah Banteng Besar dan Wang Zicheng. Kedua orang ini sebenarnya tidak bertemu dengan Tuan Muda. Yan Wei bergumam sambil bangkit dan berlari menuju sekelompok orang. Hmm. Orang-orang piltawer juga dengan cepat menemukan Yan Wei. Mereka semua memasang ekspresi aneh. Seorang lelaki tua berkata, Ketua Istana, lihat, bukankah dia adalah Ajudan terpercaya Guru Istana? Gongsun Bei memandang Yan Wei dan mengangguk. Itu dia. Aku melihatnya terakhir kali ketika dia datang ke pagoda utama bersama Guru Istana. Setelah mengatakan itu, Gongsun Bei memimpin orang-orang untuk menyambut mereka. Setelah bertemu, Yan Wei menanggupkan tangannya dan tersenyum. Salam, Tuan Istana Gongsun. Kamu tidak harus bersikap sopan. Gongsun Bei melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia bertanya dengan curiga, Mengapa kamu sendirian? Di mana orang lain dari Kekaisaran Kin Besar? Saya juga tidak tahu. Saya tidak bertemu siapapun sepanjang jalan. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Seseorang tertawa. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak beruntung. Bukan begitu. Aku adalah Kaisar Tempur Bintang 6. Sungguh rahmat surga bagiku bisa datang ke sini. Yan Wei menghela nafas. Gongsun Bei berkata, Kau terlalu rendah hati. Sebagai ajudan tutor kerajaan yang terpercaya, bagaimana mungkin kau tidak mempunyai trik apapun? Aku malu, aku malu. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Gongsun Bei tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat sumber air. Seharusnya itu sumber airnya, kan? Ya. Yan Wei mengangguk. Sumber air. Mata orang-orang di Pil Tower berbinar. Mata Yan Wei berbinar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Istana Gongsun. Apa masalahnya? Gongsun Bei tertegun dan memandang Yan Wei dengan curiga. Yan Wei berkata, Apakah kamu masih ingat aliansi kita? Aliansi. Gongsun Bei bergumam. Pengajar Kekaisaran dan Menara Pil diam-diam telah membentuk aliansi sebelum memasuki reruntuhan ilahi untuk menghadapi klanmu dan Qin Fei Yang. Tuan Istana Gongsun juga hadir ketika aliansi itu dibentuk. Anda tidak mungkin melupakannya begitu cepat. Yan Wei tersenyum. Saya tidak lupa. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Tuan Istana, kamu tahu, aku sendirian sekarang. Bukankah kamu harus membawaku bersamamu demi aliansi? Kata Yan Wei. Gongsun Bei mengerutkan kening dan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Terima kasih, Tuan Istana. Yan Wei segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Gongsun Bei tersenyum, tapi itu adalah senyuman yang dipaksakan. Jelas sekali dia tidak terlalu menyukai Yan Wei. Tepatnya, dia tidak menyukai guru kerajaan. Identitas Yan Wei saat ini adalah orang kepercayaan guru Istana, jadi dia sedikit merasa jijik. Namun, dia tidak bisa mengabaikannya karena situasi keseluruhannya. Seorang lelaki tua melihat ke sumber air dan mendesak, Tuan Istana, ayo kita pergi ke sumber air dan melihatnya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa benda suci. Benda ilahi. Yan Wei tertegun dan bertanya dengan tenang, Apakah kamu menemukan benda suci? Ya, setengah tahun yang lalu, kami menemukan benda suci di sumber air. Kata lelaki tua itu dengan bangga. Yan Wei tersenyum dan berkata, Itu sangat pantas untuk dirayakan. Bagaimana denganmu? Orang tua itu bertanya. Aku. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku sudah puas bisa hidup sampai sekarang. Kenapa bicara soal benda suci? Itu benar. Orang tua itu mengangguk. Gongsun Bei melambaikan tangannya dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Rombongan segera berjalan menuju sumber air. Sesaat kemudian, Semua orang memasuki sumber air. Di bawah peringatan Yan Wei yang disengaja, Gongsun Bei dan yang lainnya juga menemukan pintu batu itu. Reaksi mereka sama dengan orang-orang di menara utama. Gongsun Bei mengalihkan pandangannya dan menatap Yan Wei, bertanya, Sudah berapa lama kamu berada di sumber air? Lima atau enam hari? Kata Yan Wei. Gongsun Bei berkata, Apakah kamu pernah ke sana? Ya. Yan Wei mengangguk. Apakah kamu menemukan sesuatu? Seperti binatang buas. Gongsun Bei bertanya. Tidak. Saya sudah mencari sumber air ini. Sebelum Anda datang, hanya saya satu-satunya yang ada di sini. Yan Wei tersenyum. Kalau begitu, tahukah kamu apa pintu batu itu? Gongsun Bei bertanya. Yan Wei berkata, Menurut pengamatanku, pintu batu itu seharusnya adalah benda suci. Benda ilahi. Karena itu adalah benda suci, kenapa kamu tidak mendapatkannya? Gongsun Bei mengerutkan kening dan bersikap curiga. Tuan Kuil, tahukah kamu bahwa kita tidak bisa terbang pada level ini? Lihatlah pintu batu itu. Tingginya 10 ribu zang di langit. Bahkan jika aku memiliki budidaya kaisar tempur, aku tidak bisa melompat. Yan Wei tersenyum pahit. Jadi begitu. Gongsun Bei bergumam dan melihat ke arah pintu batu, berkata, Ini memang sebuah masalah. Orang tua di sebelahnya berkata, Tuan Kuil, karena sumber airnya tidak berbahaya, mengapa kita tidak pergi ke sana dulu dan memikirkan solusinya? Oke. Gongsun Bei mengangguk. Sekelompok orang segera bergerak dan berjalan menuju pintu batu. Mata Yan Wei berbinar. Dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan menatap Gongsun Bei, lalu berkata, Guru Kuil, pengajar istana meninggalkan pesan sebelum dia pergi. Dia memintaku untuk menyampaikannya padamu jika aku bertemu denganmu di reruntuhan dewa. Gongsun Bei berhenti dan menoleh ke arah Yan Wei, bertanya dengan curiga, Pesan apa? Yan Wei melirik yang lain dan berkata, Ini bukan masalah kecil. Mari kita bicara secara pribadi. Gongsun Bei mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Kita semua berada di pihak yang sama. Apa yang kamu takutkan? Yan Wei berkata, Ini adalah pesan guru istana. Jangan khawatir, Ini tidak akan menyita banyak waktumu. Orang tua di sebelahnya tersenyum dan berkata, Tuan Kuil, Karena ini adalah pesan dari guru istana, Itu pasti sangat penting. Pergilah bersamanya. Kita akan pergi ke pintu batu dulu. Gongsun Bei melirik lelaki tua itu dan mengangguk, Berkata, Oke, hati-hati. Jangan bertindak gegabuh. Ya, Orang tua itu mengangguk. Yan Wei memandang Wang Zicheng dan Barbarian Bull, Berkata, Kalian berdua ikut denganku. Kita, Wang Zicheng dan Banteng Barbar tercengang. Ya, Yan Wei mengangguk. Keduanya memandang Gongsun Bei. Gongsun Bei menatap Yan Wei dalam-dalam Dan berkata kepada Wang Zicheng dan Barbarian Bull, Ayo pergi bersama. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Senyuman terlihat di wajah Yan Wei saat dia berkata, Kalian bertiga, Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Yan Wei berjalan menuju sebuah batu besar di kejauhan. Gongsun Bei dan dua orang lainnya mengikuti di belakangnya. Wang Zicheng melihat ke belakang Yan Wei dan berkata, Banteng Barbar, Bukankah menurutmu orang ini sedikit aneh? Aneh. Barbarian Bull tertegun dan berkata dengan curiga, Menurutku tidak. Ria besar yang konyol. Pikirkanlah, Jika dia benar-benar memiliki sesuatu, Dia cukup mencari Gongsun Bei. Mengapa dia mencari kita berdua? Kami bukan orang yang hebat. Wang Zicheng berpikir, Sekarang setelah kamu menyebutkannya, Ini sungguh sedikit aneh. Gumam Banteng Barbar. Itulah mengapa kita harus berhati-hati. Orang-orang digeritkin sama seperti orang-orang di sekitar guru kerajaan. Kita tidak bisa mempercayai mereka dengan mudah. Kata Wang Zicheng. Mengerti. Jawab Barbarian Bull diam-diam. Segera. Mereka bertiga mengikuti Yan Wei ke sisi batu besar. Adapun lelaki tua itu dan yang lainnya, Mereka sudah sampai di bawah pintu batu. 1685. Gongsun Bei melirik batu itu, Lalu menatap Yan Wei. Ada apa? Bicaralah. Gongsun Bei dan Wang Zicheng tidak melihat empat kata di sisi batu itu. Yan Wei menunjuk ke bagian bawah pintu batu dan tersenyum. Lihat ke sana. Gongsun Bei dan dua orang lainnya mendongak, Mata mereka penuh kecurigaan. Tapi tiba-tiba. Mengaum. Dengan raungan yang keras, Griffon muncul lagi. Orang tua itu dan yang lainnya segera menjadi pucat dan lari dengan panik. Tapi pada akhirnya, Tak satupun dari mereka lolos. Mereka semua ditelan hidup-hidup oleh Griffon. Adegan berdarah itu tak tertahankan untuk ditonton. Apa yang sedang terjadi? Gongsun Bei dan dua orang lainnya terkejut. Oh tidak, kita telah ditipu. Niat membunuh muncul di mata mereka saat mereka melihat Yan Wei. Tapi di waktu yang sama, Gongsun Bei tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya dan rasa sakit yang menyayat hati datang dari perut bagian bawahnya. Dia menunduk dan melihat perutnya. Dia melihat ujung pedang di perutnya. Ujung pedangnya masih meneteskan darah. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Zicheng sangat marah. Yan Wei berteriak, Griffon itu masih di sana. Jika kamu tidak ingin mati, Sembunyikan auramu. Dengan itu, Dia menekan kepala Gongsun Bei dan membuat mereka berdua tergeletak di tanah. Wang Zicheng dan pria lainnya gemetar, Dan segera menarik aura mereka secara ekstrim, Dan mengikuti arus untuk berbaring. Griffon telah membunuh semua orang. Ekspresi ganas muncul di matanya dan dia kembali bersembunyi. Setelah beberapa saat, Yan Wei melepaskan Gongsun Bei dan mencabut pedangnya. Kamu bajingan, Kamu bilang kamu bersekutu, Tapi kamu berkomplot melawan kami di belakang kami. Katakan padaku, Apakah guru besar memerintahkanmu melakukan ini? Gongsun Bei menutupi perut bagian bawahnya yang berdarah dan menatap Yan Wei dengan murung. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami, Kami akan menghancurkanmu. Wang Zicheng dan banteng itu juga memandang Yan Wei dengan niat membunuh. Yan Wei bangkit dan memandang ketiganya sambil tersenyum. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak, Kamu akan mati di mulut Griffon. Haruskah aku berterima kasih padamu? Gongsun Bei tertawa karena marah. Ya, Apakah kamu yakin kamu harus berterima kasih padaku? Tunggu, Pastikan, Kamu harus berterima kasih pada Tuan Muda. Jika bukan karena Tuan Muda sangat menghargaimu, Aku juga akan berkomplot melawanmu. Kata Yan Wei. Tuan Muda. Gongsun Bei tercengang. Yan Wei berbalik dan berjalan ke depan batu itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Coba lihat. Ketika mereka bertiga sampai di depan batu besar itu, Tulisan, Jangan masuk, Langsung terlihat di garis pandang mereka. Maksudnya itu apa? Gongsun Bei mengangkat alisnya. Kata-kata ini ditinggalkan oleh Tuan Muda. Artinya ada bahaya di dalam dan kita tidak bisa mendekat. Kata Yan Wei. Gongsun Bei mengerutkan kening. Bukankah Tuanmu adalah penguasa kerajaan ilahi palsu? Siapakah Tuan Muda yang kamu bicarakan ini? Kalian semua saling kenal. Yan Wei tersenyum. Kamu kenal dia. Gongsun Bei dan dua lainnya saling bertukar pandang. Ya. Yan Wei menganggup dan menatap Wang Zicheng dan Wang Zicheng, Lalu berkata, Alasan kenapa aku memanggil kalian berdua juga karena Tuan Muda. Jangan membuat kami tegang. Siapa sebenarnya Tuan Muda mu? Wang Zicheng mengangkat alisnya. Kalian sepuluh pahlawan King Hai semuanya sangat pintar. Kenapa kamu masih tidak bisa menebaknya? Yan Wei menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Dengarkan baik-baik. Tuan Muda yang saya bicarakan adalah Qin Fei Yang. Apa? Qin Fei Yang adalah Tuan Mudamu. Mereka bertiga tercengang. Ya, nama asliku adalah Yan Wei. Di bawah perintah Tuan Muda, Saya bersembunyi di sekitar guru besar. Kata Yan Wei. Kamu adalah Yan Wei. Mereka bertiga kembali melebarkan mata. Entah itu Gongsun Bei atau Wang Zicheng, Mereka semua mengetahui keberadaan Yan Wei. Karena di benua terlupakan, Nama Yan Wei telah menyebar luas bersama dengan Qin Fei Yang. Bisa dikatakan demikian. Semua orang di benua terlupakan tahu bahwa ada seseorang bernama Yan Wei di sisi Qin Fei Yang. Terlebih lagi, Gongsun Bei dan dua orang lainnya telah melihatnya lebih dari sekali. Namun, Mereka tidak menyangka bahwa orang tersebut sebenarnya adalah Yan Wei. Mereka juga tidak menyangka Yan Wei telah mengubah penampilannya dan mengintai di sekitar guru besar. Jadi itu salah satu dari kita. Wang Zicheng dan banteng barbar besar itu saling memandang dengan senyuman pahit di mata mereka. Akting orang ini terlalu bagus. Bahkan mereka tidak melihat petunjuk apapun. Gongsun Bei kembali sadar dan berkata sambil mengerutkan kening, Jadi, Anda mengikuti perintah Qin Fei Yang untuk menjebak kami di sini. Tidak tidak tidak. Saya belum pernah melihat Tuan Muda sejak memasuki kehancuran ilahi. Itu adalah ideku untuk menjebak dan membunuh orang-orang dari menara utamamu. Saya yakin Tuan Muda akan menyetujui tindakan saya. Selain itu, bukan hanya orang-orang dari menara utama Anda. Banyak orang dari Great Qin juga terbunuh. Kata Yan Wei. Lalu di mana Qin Fei Yang sekarang? Dan pintu batu itu, apakah itu artefak ilahi atau bukan? Gongsun Bei bertanya dengan suara yang dalam. Menurut tebakanku, Tuan Muda telah memasuki tingkat kedua, dan pintu batu itu bukanlah artefak ilahi, melainkan sebuah jalan menuju tingkat kedua. Kata Yan Wei. Tuan Muda sudah memasuki level kedua. Wang Zicheng dan orang barbar besar itu terkejut. Gongsun Bei melirik ke pintu batu dan berkata, lalu mengapa Anda memberitahu kami bahwa pintu batu itu adalah artefak ilahi? Bukan hanya kamu, tapi aku juga mengatakan hal yang sama kepada orang-orang dari Great Qin. Karena hal itu bisa menghilangkan kekhawatiranmu. Berbagai faksi kami telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya sebelum memasuki kehancuran ilahi. Misalnya, apa yang ada di dalam reruntuhan dewa. Misalnya, di mana jalan menuju tingkat kedua, dan apa saja tandanya. Kami sudah mengetahui semua ini sebelumnya. Kami juga tahu bahwa ada binatang suci yang menjaga jalan itu. Jadi, inilah mengapa aku mengatakan bahwa itu adalah artefak ilahi meskipun aku tahu itu adalah sebuah bagian. Kata Yan Wei. Saya mengerti sekarang. Jika ada binatang suci yang menjaga lorong itu, tidak ada yang berani mendekatinya dengan mudah. Di sisi lain, dengan mengatakan bahwa itu adalah artefak ilahi, di satu sisi, semua orang akan menurunkan kewaspadaannya. Di sisi lain, mendengar bahwa itu adalah artefak ilahi, tidak peduli siapa itu, akan membuat mereka serakah. Begitu keserakahan muncul, mereka akan kehilangan kemampuan menilai dan bahkan rasionalitas mereka. Wang Zicheng berkata dalam kesadarannya. Itu benar. Yan Wei mengangguk. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu cerdas dan teliti. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling berharga bagi Tuan Muda. Kamu merayuku. Sepuluh pahlawan laut azure juga tidak buruk. Yan Wei tersenyum. Tuan Muda. Namun, Gongsunbei tiba-tiba menatap Kinfei Yang dan bertanya dengan heran, mengapa Anda juga memanggilnya Tuan Muda Kinfei Yang? Karena aku juga salah satu dari orang-orang Kinfei Yang. Yan Wei adalah mata-mata yang ditempatkan Tuan Muda di samping pembimbing agung, dan aku adalah mata-mata yang ditempatkan Tuan Muda di menara utamamu. Kata Wang Zicheng. Apa? Mata Gongsunbei bergetar saat dia melihat ke arah Barbarian Bull. Hal yang sama berlaku untukku. Banteng Barbar menyeringai. Anda. Gongsunbei mengertakkan gigi. Jangan memandang kami seperti itu. Seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Sepuluh pahlawan laut azure semuanya disukai oleh Tuhan. Siapa yang bisa membuat kita bekerja? Hanya Kinfei Yang. Kata Wang Zicheng. Itu benar. Kinfei Yang lebih baik dari ketua dalam segala aspek. Misalnya, sebagai pribadi. Kamu seharusnya lebih tahu dari kami orang macam apa yang menjadi kepala menara itu. Dia tipikal orang munafik. Hanya orang idiot sepertimu yang begitu setia padanya. Banteng Barbar mendengus. Gongsunbei terdiam. Meskipun dia tidak senang dengan pengkhianatan Wang Zicheng dan Wang Zicheng, apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Kapan kamu mengikuti Kinfei Yang? Apakah Viperdan dan Wang Chai juga bersama Kinfei Yang? Gongsunbei bertanya. Ya. Viperdan dan Wang Chai berangkat bersama Tuan Muda pagi-pagi sekali. Adapun saat kamu mengikutinya. Apakah kamu masih ingat ketika Tuan Muda menemani Tuan Muda Hao dan Wang Yuer ke Laut Azure? Kata Wang Zicheng. Gongsunbei berkata dengan suara yang dalam, jadi kamu sudah mengikutinya saat itu. Ya. Sejujurnya, kami enggan saat itu. Tetapi kemudian, kami perlahan-lahan menyadari bahwa mengikutinya adalah pilihan yang baik. Wang Zicheng berkata sambil tersenyum. Saya harus mengakui bahwa Tuan Muda Anda benar-benar menakutkan. Kin besar dan menara utama semuanya berada di bawah kendalinya. Gongsunbei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tiba-tiba, dia berkata dengan terkejut. Tunggu, apakah keluargamu memperhatikannya? Keluargamu tidak. Tapi menurutku keluargamu tidak bisa lagi mengancam Tuan Muda. Gongsunbei, kami tahu bahwa Tuan Muda sangat menghargai Anda. Saya yakin Anda juga mengetahui karakter Tuan Muda. Mengapa Anda begitu keras kepala? Ada apa dengan menara utama yang membuatmu begitu setia padanya? Yanwei berkata sambil mengerutkan kening. Gongsunbei terdiam beberapa saat sebelum berkata, Saya tidak setia pada menara utama. Saya setia pada menara utama, benua yang terlupakan, dan jutaan orang. Jadi begitu. Aku mulai mengagumimu. Aku akhirnya mengerti mengapa Tuan Muda sangat menyukaimu. Tidak banyak orang sepertimu yang tersisa di dunia ini yang mengambil tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dunia. Kata Yanwei. Melindungi orang-orang di dunia. Gongsunbei berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, Saya memiliki pemikiran ini, tetapi saya tidak memiliki kemampuan. Itu karena kamu tidak memiliki panggung yang bagus. Kamu belum bertemu seseorang yang memahami dan mendukungmu. Jika Anda mengikuti Tuan Muda, saya jamin dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kata Yanwei. Gongsunbei menunduk dan tidak berkata apa-apa. Mendesah. Menara utama itu jahat dan licik. Dia terlalu egois. Benua yang terlupakan cepat atau lambat akan hancur di tangannya. Jika kamu benar-benar ingin melindungi benua yang terlupakan, kamu harus tahu bagaimana cara menyerah. Karena jika kamu mengikuti menara utama, kamu tidak akan bisa menghentikan semua ini. Kamu hanya bisa menyaksikan benua yang terlupakan dihancurkan di tangannya. Pada saat itu, kamu tidak hanya tidak bisa melindungi orang-orang di dunia, tapi kamu juga akan dikutuk oleh generasi mendatang bersama dengan menara utama. Saya tahu bahwa Anda tidak peduli dikutuk oleh generasi mendatang, tetapi apakah Anda merasa senang menyaksikan benua yang terlupakan dihancurkan selangkah demi selangkah? Wang Zicheng menghela nafas. Tatapan Gongsun Bei bergetar. Melihat Gongsun Bei bimbang, Yan Wei mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk mengendalikan benua yang terlupakan sendiri. Meskipun banyak orang akan mengutukmu karena tidak setia, selama kamu memiliki kejelasan hati nurani, bukankah itu baik-baik saja? Gongsun Bei mengangkat kepalanya dan menatap Yan Wei. Sebenarnya nasibmu mirip dengan Tuan Muda. Kamu sedang memikirkan cara untuk melindungi benua yang terlupakan, sementara Tuan Muda melakukan yang terbaik untuk melindungi Kekaisaran Kin Besar. Namun, caranya melakukan sesuatu sangat berbeda dengan caramu. Dia lebih suka dikutuk seumur hidupnya karena melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan memenuhi tanggung jawabnya. Misalnya, saat ini, orang-orang Kekaisaran Kin Besar memandangnya sebagai pengkhianat jahat. Tetapi apakah Tuan Muda peduli? Dia tidak peduli. Saya bertanya kepada Tuan Muda, dan dia mengatakan kepada saya bahwa tidak masalah apa yang orang lain katakan. Tidak apa-apa asalkan Anda memiliki hati nurani yang bersih. Kata Yan Wei. Hati nurani yang bersih. Gongsun Bei bergumam. 1686. Ada harapan. Yan Wei menatap Gongsun Bei, matanya penuh harap. Jika dia dapat membantu Tuan Muda mengambil kembali Gongsun Bei, itu akan dianggap suatu kebajikan yang besar. Hati nurani saya jernih, hati nurani saya jernih. Sesaat kemudian, Gongsun Bei menghela nafas dalam-dalam dan memandang mereka bertiga. Apa yang kamu katakan masuk akal? Dulu aku bodoh. Senyuman muncul di wajah mereka bertiga. Oke. Aku akan menghianati menara utama. Tetapi Anda harus mendengarkan baik-baik. Saya tidak mengikuti Qin Fei Yang. Saya bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Gongsun Bei memandang mereka bertiga. Tentu saja. Saya yakin Tuan Muda tidak akan memperlakukan Anda sebagai pelayan. Saya mendoakan kerjasama kita yang bahagia. Mereka bertiga tersenyum. Selamat bekerja sama. Gongsun Bei mengangguk sambil tersenyum. Yan Wei tersenyum. Ayo pergi dan cari tempat untuk memperbaiki laut ki kita. Gongsun Bei bertanya dengan curiga, kita tidak akan masuk ke lantai dua. Dengan Griffon yang menjaga pintu masuk, bisakah kita masuk? Yan Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tinggal di lantai pertama selamanya? Gongsun Bei mengerutkan kening. Itulah satu-satunya cara sekarang. Yan Wei menghela nafas. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Ini bukan solusi jangka panjang. Dengan Griffon yang menjaga lorong, kita tidak hanya tidak bisa memasuki lantai dua, tapi kita juga tidak bisa meninggalkan keajaiban. Ya, jika kita tidak menyingkirkannya, meskipun kita bisa menyelamatkan nyawa kita, kita akan terjebak di sini selamanya. Kata Banteng Barbar. Aku sudah memikirkan hal ini. Tidak perlu khawatir. Yan Wei melambaikan tangannya. Siapa takut? Mereka bertiga tercengang. Ya, pikirkanlah. Sejak Tuan Muda meninggalkan kata-kata ini, dia pasti percaya bahwa kita masih hidup. Yan Wei tersenyum. Apa artinya ini? Banteng Barbar bingung. Bodoh. Ini berarti sebelum Tuan Muda meninggalkan keajaiban, dia akan menemukan cara untuk datang ke lantai pertama untuk menyelamatkan kita. Kata Yan Wei. Mereka bertiga sangat gembira. Tunggu. Jangan merayakannya terlalu dini. Namun, Wang Zicheng tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, jangan lupa aturan reruntuhan dewa. Mereka yang telah menembus alam semi-divinity tidak akan bisa memasuki lantai pertama. Itu benar. Fakta bahwa Kinfei yang telah memasuki lantai dua berarti dia telah menerobos ke alam semi-ilahi. Gongsun Bei berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak memikirkan hal itu. Yan Wei mengerutkan kening. Gongsun Bei dan Wang Zicheng juga menundukkan kepala. Mereka diam dan khawatir. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya yakin Tuan Muda pasti tidak akan meninggalkan kita. Lagi pula, Tuan Muda adalah seseorang yang ahli dalam menciptakan keajaiban. Siapa tahu, dia mungkin bisa menciptakan keajaiban kali ini. Lagi pula, semuanya kecelakaan. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Griffon atau dia meninggalkan tempat ini? Tidakkah kita bisa menemukan cara untuk memasuki lorong itu? Yan Wei tersenyum. Itu masuk akal. Banteng barbar besar itu menganggup dan berkata, kalau begitu ayo pergi dan cari tempat tersembunyi untuk jongkok. Tunggu. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Wang Zicheng terkekeh. Apa itu? Yan Wei dan dua orang lainnya menatapnya dengan curiga. Hancurkan kata-kata di batu besar ini. Tanpa mengingat empat kata ini, orang-orang yang datang ke sini nanti pasti akan menerobos masuk. Wang Zicheng tersenyum. Banteng barbar besar itu berkata dengan nada menghina, bajingan yang licik, tapi aku menyukainya. Kamu tidak licik. Wang Zicheng memutar matanya dan berkata, dan menurutku Tuan Muda seharusnya meninggalkan lebih dari satu batu besar. Apa maksudmu? Banteng barbar besar itu curiga. Sederhana sekali, Tuan Muda tidak tahu dari arah mana kita akan datang. Jadi, dia akan meninggalkan setidaknya empat batu besar, satu di setiap arah. Kata Wang Zicheng. Itu masuk akal. Aku akan tinggal di sini dan menjaga Gongsunbei. Kalian berdua berpencar dan hancurkan mereka semua. Kata Yan Wei. Oke. Wang Zicheng dan Wang Zicheng menganggup dan berubah menjadi seberkas cahaya, mencari di sepanjang tepi sumber air. Yan Wei juga mengeluarkan belati dan memotong kata-kata di batu besar di depannya. Kalian benar-benar kejam. Saya pikir selain beberapa dari kita, tidak ada seorang pun yang memasuki keajaiban tingkat pertama yang akan selamat. Kata Gongsunbei. Itulah efek yang saya inginkan. Yan Wei tersenyum dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Gongsunbei menatapnya dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan pil laut roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, diam-diam menyembuhkan laut kinya. Segera. Wang Zicheng dan banteng barbar besar kembali bersama. Wang Zicheng memandang Yan Wei dan Gongsunbei dan berkata sambil tersenyum, seperti yang saya duga, totalnya ada empat batu besar. Bagus sekali. Ayo pergi. Yan Wei tersenyum dan memimpin Wang Zicheng dan dua lainnya mendaki ke puncak gunung terdekat tanpa bersuara. Mereka berdiri di tepi tebing dan mengamati sumber air. Berdiri di sini, mereka dapat melihat dengan jelas situasi sumber air. Omong-omong. Yan Wei menoleh untuk melihat ke arah Wang Zicheng dan banteng barbar besar dan berkata, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apakah monyet hitam dan yang lainnya tidak bersamamu? Mendengar pertanyaan ini, Wang Zicheng dan banteng barbar besar itu sedikit gemetar. Tangan mereka tanpa sadar mengepal dan mata mereka agak merah. Gongsunbei juga menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ada sentuhan kesedihan di antara kedua alisnya. Melihat ini, kelopak mata Yan Wei tiba-tiba bergerak-gerak dan firasa tidak enak muncul di hatinya. Wang Zicheng bergumam, monyet hitam, wajah mati, senyi bersaudara, dan ratu es selalu bersama kita. Selalu bersama. Kenapa aku tidak melihatnya? Yan Wei curiga. Banteng barbar yang besar. Kata Wang Zicheng. Banteng barbar besar itu diam-diam mengeluarkan kotak giok putih dari tas kiankunnya dan menyerahkannya kepada Yan Wei, sambil berkata, semuanya ada di dalam. Yan Wei mengambil kotak giok itu dan memandang ketiganya dengan bingung. Dia membuka kotak giok dan melihat kotak itu berukuran setengah wastafel dan penuh dengan bubuk putih. Ini. Yan Wei langsung terkejut. Wang Zicheng menghela nafas dan berkata, abunya. Apa? Tubuh Yan Wei bergetar dan dia terhuyung dan hampir terjatuh. Kotak giok itu hampir jatuh dari tangannya. Melihat abu di dalamnya, Yan Wei tidak bisa tenang untuk waktu yang lama dan bergumam. Dengan kata lain, ini abu mereka. Ya. Wang Zicheng mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yan Wei panas dan dia meraung, bagaimana mereka bisa mati? Mereka mati di bawah cakarmu Tianyang. Setengah tahun lalu, kami memasuki sumber air dan disergap oleh lebih dari seratus anggota keluargamu. Kata Wang Zicheng. Keluargamu. Aku ingat raja perang keluargamu semuanya dibasmi oleh Tuan Muda dan Kepala Pagoda. Dengan kekuatan mereka saat ini, bagaimana mungkin mereka berani menyergapmu? Belum lagi membunuh monyet hitam dan yang lainnya. Yan Wei terkejut. Kekuatan mereka memang tidak terlalu besar. Namun, mereka menemukan kami terlebih dahulu dan meracuni air. Kamu juga tahu betapa pentingnya air bagi kami di situs suci ini. Saat kami melihat air, kami tidak sabar untuk segera terlindas. Saat kami mengetahui bahwa air tersebut beracun, semuanya sudah terlambat. Dan racun yang mereka masukkan ke dalam air bukanlah racun biasa. Itu adalah racun kalajengking haus darah. Bahkan pil penawarnya pun tidak dapat menyembuhkannya. Wang Zicheng mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kebencian. Berengsek! Yan Wei sangat marah. Ini benar-benar berita buruk. Dia bertanya, lalu kenapa kamu tidak mati? Omong-omong, kami beruntung. Saat itu, kami belum bertemu dengan Gongsun Bei. Saat anggota keluargamu membunuh, Gongsun Bei kebetulan datang dan menyelamatkan kami. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Ketika Gongsun Bei datang, monyet hitam dan yang lainnya telah terbunuh bersama lebih dari 30 Raja Perang Bintang Sembilan. Wang Zicheng menghela nafas. Yan Wei berkata, lalu bagaimana caramu menghilangkan racun di tubuhmu? Wang Zicheng berkata, apakah kamu masih ingat air suci? Air suci. Yan Wei tercengang. Dia mencoba mengingat sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar. Maksudmu air suci yang bisa menyembuhkan ratusan racun? Ya. Dulu ketika kami berada di King Hai, kami meminta air suci kepada Vipar, kalau-kalau kami membutuhkannya. Kata Wang Zicheng. Lalu kenapa kamu tidak mengambil air suci segera setelah kamu mengetahui bahwa kamu diracuni? Yan Wei bertanya. Karena mereka lebih cepat. Saat kami diracuni, mereka berlari keluar dan menyita taskian kun milik semua orang. Gongsun Bei lah yang datang dan membunuh mereka untuk mengambil kembali taskian kun. Kata Wang Zicheng. Yan Wei menghela nafas. Sepertinya jika Gongsun Bei tidak datang tepat waktu, kamu akan musnah. Ya. Ini semua salahku. Jika aku lebih waspada, mereka tidak akan mati. Wajah Wang Zicheng penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Mendesah. Yan Wei menghela nafas dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah takdir mereka. Ya. Setidaknya abunya masih ada di sini. Tubuh mereka tidak akan hilang seluruhnya. Banteng itu menepuk bahu Wang Zicheng dan menghiburnya. Tetapi. Wang Zicheng memandang mereka berdua dan berkata, mereka adalah temanku. Meskipun dulu kami tidak akur, kami sudah seperti saudara sejak kami mengikuti Tuan Muda. Sekarang, hal seperti ini telah terjadi, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Tuan Muda. Baiklah baiklah. Aku bisa memahami perasaanmu. Tuan Muda bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia tidak akan menyalahkan Anda. Kata Yan Wei. Banteng itu memandang Wang Zicheng dan berkata, jika kamu berkata begitu, maka aku juga bersalah. Aku terlalu ceroboh. Kamu adalah pria yang berotot dan tidak punya otak. Bukankah normal jika kamu ceroboh? Wang Zicheng mendengus. Anda. Banteng Barbar langsung marah, tetapi setelah memikirkannya, dia menahan amarahnya dan berkata, aku tidak akan bertengkar denganmu sekarang. Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Meskipun monyet hitam dan yang lainnya sudah mati, roh permaisuri belum muncul selama ini. Saya pikir dia masih hidup. Saya harap begitu. Wang Zicheng menghela nafas dan berkata, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ratu roh telah ditemukan oleh Qin Fei Yang. Yan Wei merenung sejenak dan bertanya, apakah kamu membunuh semua orang yang menyergapmu? Ya, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Wang Zicheng mengangguk. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menurutku seharusnya ada banyak orang dari keluargamu di lantai pertama. Cepat atau lambat mereka akan datang ke sini. Kamu tahu maksudku, kan? Yan Wei mencibir. Tentu saja. 1687. Pada saat yang sama. Di lantai dua. Qin Fei Yang juga telah melakukan perjalanan selama tiga bulan berturut-turut tanpa istirahat. Apakah kau lelah? Apakah Anda ingin beristirahat? Fire Piton tidak menutup matanya selama tiga bulan terakhir karena dia harus membimbing Qin Fei Yang. Tidak lelah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Meski sudah tiga bulan melakukan perjalanan tanpa henti, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, dia sehat dan bugar. Karena mengendalikan dunia kura-kura hitam berbeda dengan mengendalikan kastil kuno. Mengontrol dunia kura-kura hitam tidak memerlukan kondisi eksternal apapun. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam gambar tersebut, barisan pegunungan yang megah secara bertahap muncul. Pegunungan itu panjangnya ribuan mil. Pegunungannya curam dan vegetasinya lebat. Dari jauh tampak seperti naga raksasa. Itu dipenuhi dengan aura misterius. Mengaum. Aliran gunung. Raungan binatang buas tidak ada habisnya. Aura mengerikan memenuhi setiap sudut tempat itu. Semua aura ini berasal dari Dewa Perang. Itu di sini. Semangat Fire Piton terangkat. Kinfei yang terkejut saat dia mengamati pegunungan. Pegunungan ini disebut Pegunungan Jiwa Naga. Tidak kurang dari seratus monster tingkat Dewa Perang di sini. Itu tempat paling menakutkan di lantai dua. Dan jalan menuju lantai tiga berada di atas, kepala naga, di pegunungan. Kata Piton Api. Tidak kurang dari seratus. Mata Kinfei yang bergetar. Keajaiban ini sungguh lebih mengerikan dari keajaiban sebelumnya. Dunia kura-kura hitam diam-diam membelah langit dan mendarat di atas, kepala naga, di pegunungan Jiwa Naga. Di bawah, ada sebuah alun-alun kuno yang lebarnya sekitar seratus kaki. Dan di tengah alun-alun, ada altar berwarna darah. Kinfei yang melirik altar berwarna darah dan berkata dengan heran, mengapa ini altar teleportasi? Apakah ada masalah dengan ini? Api Piton tidak mengerti. Sejauh yang saya tahu, biasanya hanya jika jaraknya terlalu jauh barulah didirikan altar teleportasi. Kata Kinfei yang ini, saya tidak terlalu yakin. Seluruh tata letak dan distribusi keajaiban hanya diketahui oleh pencipta dan dewa binatang. Kata Piton Api. Bahkan para penjaga pun tidak tahu. Kinfei yang bertanya. Ya, kewenangan wali terbatas pada tingkat pertama dan kedua. Piton Api itu mengangguk. Dengan kata lain, jika naga api ingin naik ke tingkat ketiga, dia harus menghidupkan kembali altar ini. Kata Kinfei yang. Ya. Dan menurut ayah, ini adalah altar teleportasi satu arah. Kata ular Piton Api. Satu arah. Maksudmu kita hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kinfei yang bingung. Ya. Jika kamu ingin keluar, aku membutuhkan bantuan Lord Bisgat. Jika Lord Bisgat menolak membantu, kamu akan selamanya terjebak di tingkat ketiga tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Kata ular Piton Api. Kalau begitu, jika leluhurnya tidak mati, bukankah dia masih berada di tingkat ketiga? Kinfei yang bergumam. Dia menoleh untuk melihat ular Piton Api dengan ekspresi memohon dan berkata, Saat kamu memasuki tingkat ketiga nanti, bisakah kamu membantuku mencari tahu keberadaan leluhurku? Ini. Piton Api berada dalam posisi yang sulit. Apa itu? Kinfei yang tidak mengerti. Ayahku pernah berkata bahwa penjaga keajaiban pun tidak bisa berlari di tingkat ketiga, apalagi aku. Piton Api itu menggelengkan kepalanya. Wajah Kinfei yang dipenuhi kekecewaan. Bagus. Kaisar ini akan mencoba yang terbaik. Namun, kamu seharusnya tidak terlalu berharap. Bagaimanapun, ketika leluhurmu memasuki tingkat ketiga, dia kehilangan semua kultifasinya. Dalam situasi seperti ini, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Kata ular Piton Api. Kinfei yang terdiam. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya penuh tekat muncul di matanya. Apapun yang terjadi, aku harus mencarinya. Ular Piton Api itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, Turunkan Kaisar ini. Kinfei yang mengendalikan alam kura-kura hitam dan mendarat di samping altar. Ikuti aku keluar dan hidupkan kembali altar bersamaku. Jangan sampai naga api datang dan gagal di ambang kesuksesan. Kata ular Piton Api. Ya. Kinfei yang mengangguk. Memang, dia harus menghidupkan kembali altar dengan cepat. Memadamkan. Dengan lambayan tangannya, seorang manusia dan seekor binatang segera muncul di samping altar. Ledakan. Kekuatan Dewa Palsu dan Dewa Ilahi dicurahkan ke dalam altar. Dengan dengungan, altar mulai hidup kembali, melepaskan untayan cahaya ilahi berwarna merah darah. Tingkat kedua memungkinkan penerbangan. Tidak ada aturan atau batasan lain. Selain binatang suci yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada bedanya dengan dunia luar. Saat Kinfei yang dan ular Piton Api muncul, di lautan api tertentu, naga api itu terbaring di magma mendidih dengan mata tertutup. Tiba-tiba. Sepertinya dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya, yang penuh dengan keterkejutan. Altarnya hidup kembali. Siapa yang berani melakukannya? Ia menutup matanya lagi dan memperluas persepsinya ke pegunungan jiwa naga. Mengapa itu ular Piton Api? Bukankah itu sudah mati? Ketika dia melihat Kinfei yang dan ular Piton Api di samping altar, dia membuka matanya lagi karena tidak percaya. Bajingan. Beraninya kamu menipu kaisar ini, ini tidak bisa dimaafkan. Saat berikutnya. Ia menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Kinfei yang. Dengan raungan yang keras, ia menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata. Dengan Kinfei yang dan ular Piton Api bekerja sama, altar telah hidup kembali sepenuhnya. Ular Piton Api memperingatkan, kaisar ini akan masuk, hati-hati. Kinfei yang mengangguk. Piton Api itu segera mengecilkan tubuhnya dan bergegas menuju altar. Saat ini. Ledakan. Aura Dewa yang menakutkan turun. Kinfei yang dan ular Piton Api mendongat dan melihat naga api turun dari langit. Tubuhnya dipenuhi api, mewarnai langit dan bumi. Cepat, cepat, cepat. Piton Api itu meraung di dalam hatinya, dan tubuhnya dengan cepat memudar. Naga api melirik Kinfei yang, lalu menatap ular Piton Api dan berteriak, mengapa kamu naik ke tingkat ketiga. Saat ia berbicara, ia menuki ke bawah dan menyerang ular Piton Api dengan niat membunuh. Jangan pernah memikirkannya. Kinfei yang dengan tegas menghancurkan kastil kuno itu, dan kekuatan tiga dewa palsu dilepaskan. Kastil kuno melepaskan kekuatan penghancur yang meledak ke arah naga api. Enyahlah. Naga api mengangkat ekornya yang besar dan menghantamkannya ke arah kastil kuno. Ledakan. Dengan suara keras, kastil kuno itu hancur seketika. Kinfei yang juga memuntahkan darah dari mulutnya. Karena terlalu terburu-buru, kekuatan kastil kuno bahkan tidak digunakan sepersepuluhnya. Naga api terus menyerang ular Piton Api. Jangan. Kinfei yang berteriak dengan marah. Mati. Naga api tersenyum sinis. Ekornya yang besar menghancurkan kehampaan dan menghantam ular Piton Api. Namun pada saat kritis, tubuh ular Piton Api tersebut benar-benar memudar dan menghilang. Ledakan. Ekor besar itu menghantam altar. Seluruh pegunungan jiwa naga bergetar hebat. Namun pegunungan itu tidak runtuh. Altarnya juga masih utuh. Melihat ini, Kinfei yang menghela nafas lega. Jika dia terlambat satu langkah, ular Piton Api itu pasti akan dihancurkan menjadi daging oleh ekor besar naga api. Mata naga api tampak suram. Dia berbalik dan menatap Kinfei yang. Dia berteriak dengan suara tegas, apa yang dilakukannya di lantai tiga. Tebakan. Kinfei yang tertawa sambil mundur. Dia mengulur waktu. Karena jika naga api juga memasuki lantai tiga sekarang, maka dengan kecepatan naga api, dia pasti bisa mengejar ular Piton Api tersebut dan membunuhnya. Dan dengan kekuatan naga api, jika dia ingin memasuki lantai tiga, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Jadi dia hanya bisa mengulur waktu. Dia akan mengulur waktu selama dia bisa. Piton api itu belum mati. Dan penguasa ini tidak dapat merasakan keberadaannya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, ular Piton Api telah bersembunyi di alam kura-kura hitam. Kalau begitu, ular Piton Api sudah mengetahui kebenaran kematian ayahnya. Tidak bagus, itu akan memberi tahu. Tubuh naga api bergetar hebat dan segera berbalik untuk menghidupkan kembali altar. Apa yang harus saya lakukan? Melihat ini, Qin Fei Yang juga menjadi cemas. Ribuan pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berteriak pada naga api, aku punya bukti di tanganku, saat binatang kecil itu muncul, kamu pasti akan mati. Bukti. Naga api terkejut, dan segera menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan marah, bukti apa? Qin Fei Yang berkata, apakah kamu masih ingat percakapan antara kamu dan sepupuku di lantai pertama? Naga api mengerutkan kening. Pada saat itu, semua percakapanmu direkam olehku dengan image kristal. Katakan padaku, jika binatang kecil melihat video ini, apa yang akan terjadi padamu? Qin Fei Yang bercanda. Apa? Mata naga api bergetar, dan segera meraung, dasar manusia terkutuk. Sudah ku bilang, kamu tidak akan bangga lama-lama, sekarang sudah jadi kenyataan. Qin Fei Yang mencibir. Wajah naga api setenang air, dan berkata, apakah ular piton api memegang video ini? Ia tidak memegangnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, selama aku membunuhmu dan menghancurkan video itu, tidak akan ada bukti. Pada saat itu, meskipun ular piton api mengatakan yang sebenarnya, tanpa bukti, dewa binatang mungkin tidak akan mempercayainya. Naga api tertawa. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, bisakah kamu membunuhku? Mendengar ini, wajah naga api tiba-tiba tenggelam lagi. Ya, pihak lain mengendalikan alam kura-kura hitam, bagaimana hal itu bisa membunuhnya? Memikirkan hal ini. Sikap naga api segera berubah 180 derajat, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, bagaimana kalau kita membicarakan kondisinya? Kondisi apa? Sudut mulut Qin Fei Yang sedikit terangkat, dan dia memandang naga api dengan rasa ingin tahu. Hancurkan video itu, dan aku berjanji, aku tidak akan menyerangmu. Dan aku akan memberimu ramuan obat dan benda suci di lantai dua. Kata naga api, berikan semuanya padaku. Qin Fei Yang terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar godaan yang besar. Anda seharusnya berada di lantai dua selama tiga atau empat bulan, saya yakin Anda sudah memahami situasi di sini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa materi dan harta surgawi di sini cukup untuk Anda nikmati seumur hidup. Kata naga api, mendengar ini, napas Qin Fei Yang menjadi cepat, dan wajahnya penuh nafsu. Saudara Qin, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, itu tidak akan datang lagi. Lagi pula, kamu tidak terlalu familiar dengan ular piton api, tidak perlu bertarung sampai mati denganku untuk itu. Naga api tertawa. Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu untuk apa kamu ragu-ragu? Cepat hancurkan videonya, dan ini semua milikmu. Desak naga api. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya memang sangat tergoda, tetapi Anda jahat dan licik, saya tidak berani mempercayai Anda. Dulu, itu semua salahku, tapi kali ini, aku tulus. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah demi Tuhan. Kata naga api dengan cemas. Qin Fei Yang diam-diam mencibir dan berkata, kalau begitu bersumpah. Aku bersumpah di sini, jika aku menepati janjiku, aku akan disambar petir, dan jiwaku akan hancur. Naga api meraung. Bagus, bagus, bagus. Qin Fei Yang menganggukkan kepalanya lagi dan lagi, wajahnya penuh senyuman. Naga api tertawa, sumpah racun telah dibuat, sekarang kamu dapat menghancurkan videonya. Sebenarnya, ia sangat marah di dalam hatinya, berharap ia dapat merobek Qin Fei Yang menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulangnya. 1688 Ya-ya, Qin Fei Yang mengangguk, menatap altar berwarna darah, dan menggelengkan kepalanya, tidak, tidak. Apakah kamu bermain-main denganku? Naga api sangat marah. Tidak, tidak, kamu sangat kuat, begitu agung, beraninya aku bermain denganmu. Qin Fei Yang menyeringai. Kalau begitu cepat hancurkan. Naga api meraung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dihancurkan. Bajingan, kamu mendekati kematian. Naga api sangat marah, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan menerkam Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera menggunakan seni karakter Xing, berbalik, dan melarikan diri. Benar saja, kamu sedang bermain-main dengan penguasa ini. Hari ini, bahkan jika kamu bisa pergi ke surga atau neraka, penguasa ini akan membunuhmu. Semua binatang mendengarkan perintahku, bunuh Qin Fei Yang demi penguasa ini. Naga api meraung. Mengaung. Di pegunungan di bawah, awaman binatang yang keras tiba-tiba terdengar. Mengikuti dengan cermat. Binatang buas dan burung yang ganas terbang keluar dari hutan. Sebesar gunung, sekecil batu besar. Jumlahnya ada ratusan, dan setiap binatang memancarkan kekuatan suci yang sangat menakutkan. Mata Qin Fei Yang membelalak, wajahnya penuh ketakutan. Dikelilingi oleh binatang buas di segala arah, hampir semua binatang suci di seluruh pegunungan jiwa naga muncul. Ratusan kekuatan ilahi terjalin bersama seperti aliran deras yang menderu ke segala arah, mengguncang langit dan bumi. Jika aku bisa mengendalikan begitu banyak binatang suci, lalu siapa di dunia ini yang berani bersaing denganku? Qin Fei Yang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Bunuh dia demi penguasa ini. Naga api meraung. Ledakan. Kekuatan ilahi melonjak, menutupi langit dan bumi. Lebih dari seratus binatang suci bergegas menuju Qin Fei Yang. Pemandangan yang mengerikan itu sungguh menggetarkan jiwa. Berhenti. Tapi saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar. Naga api mengangkat alisnya, melihat ke atas, dan melihat ular piton api muncul dari udara tipis. Mata naga api tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Kamu sudah keluar. Qin Fei Yang tercengang. Binatang buas itu berhenti dan memandangi ular piton api itu dengan curiga. Piton api melirik binatang lainnya, lalu memandang naga api dan berkata, Tuan Dewa Binatang memerintahkanmu untuk segera pergi ke tingkat ketiga untuk melihatnya. Tidak boleh ada penundaan. Pupil naga api mengecil. Cepat pergi. Teriak ular piton api. Naga api bertanya, Tuan Binatang, Dewa tidak keluar bersamamu. Omong kosong, jika Tuanku keluar bersama kami, mengapa dia membutuhkanmu untuk naik ke tingkat ketiga? Apa itu? Jangan bilang kamu masih ingin melanggar perintah yang mulia. Kata ular piton api dengan marah. Mata naga api bergetar. Dia melihat binatang di sekitarnya dan meraung. Piton api bersekongkol dengan Qin Fei Yang. Itu memalsukan dekret kekaisaran. Bunuh mereka dengan cepat. Beraninya kamu. Piton api sangat marah. Yang kurang ajar adalah kamu. Beraninya kamu memalsukan perintah Dewa Binatang dan berkolusi dengan Qin Fei Yang. Ini tidak bisa dimaafkan. Lihat bagaimana Tuan ini akan membunuhmu. Naga api meraung dan menggunakan rule force untuk membunuh ular piton api. Namun, setelah menunggu lama, rule force tidak muncul. Apa yang sedang terjadi? Ia langsung terkejut. Kamu baru mengetahuinya sekarang. Piton api itu tersenyum dingin. Kekuatan aturan muncul dari tubuhnya, dan kekosongan di sekitarnya terus runtuh dan hancur. Bagaimana ini mungkin? Mata naga api melebar karena marah. Piton api itu mencibir, Tuan Dewa Binatang telah mencopot posisimu sebagai penjaga, dan kaisar ini akan menggantikanmu untuk sementara waktu. Ini tidak mungkin. Naga api menggelengkan kepalanya. Piton api itu berteriak, Kamu Binatang Buas. Kamu membunuh ayah kaisar ini dan menghujat martabat Dewa Binatang Buas. Segera berlutut. Tubuh naga api bergetar. Apakah kamu tidak mendengarnya? Apakah Anda memerlukan kaisar ini untuk mengulanginya lagi? Piton api itu berteriak, mengendalikan kekuatan aturan, dan bergegas menuju naga api. Naga api buru-buru merangkat ke tanah dan dengan hormat berkata, Salam, Tuan Penjaga. Dalam hatinya, ia sangat tidak rela. Sudah berapa lama, dan dicopot dari jabatan wali. Piton api itu memandang dengan dingin ke arah naga api dan berkata, Kamu tidak menduganya, kan? Kamu jatuh ke tangan kaisar ini begitu cepat. Ekspresi naga api sangat jelek. Dasar Binatang Buas, ayahku sangat baik padamu dan menyelamatkan hidupmu berkali-kali. Bagaimana kamu bisa begitu kejam hingga membunuhnya? Kata ular piton api dengan marah. Naga api mendengus dari hidungnya dan berkata, Penguasa ini hanya benci karena aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri saat itu. Itu benar. Jika kamu langsung membunuh kaisar ini di lantai pertama, maka semua ini tidak akan terjadi. Sayangnya, kebodohanmu, kesombonganmu, kesombonganmu, kamu bunuh diri. Semua binatang dengarkan, naga api tidak mematuhi perintah dewa binatang dan menolak pergi ke lantai tiga. Segera kelilingi dan bunuh di tempat. Teriak ular piton api. Ya, ratusan binatang dewa segera mengepung naga api. Ekspresi naga api berubah dan buru-buru berkata, siapa bilang penguasa ini tidak menaati perintah Tuhan. Penguasa ini akan naik ke lantai tiga sekarang. Dengan itu, ia segera terbang menuju altar. Lebih dari sepuluh binatang buas berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Enyahlah. Kata naga api dengan marah. Selusin binatang buas secara naluriah merasa takut dan menatap ular piton api. Bagaimanapun, naga api berada pada tahap puncak budidaya. Bahkan jika ia kehilangan status penjaganya, ia masih dapat dengan mudah membunuh mereka. Ekspresi ular piton api itu tidak yakin. Pada akhirnya, ia menghela nafas tak berdaya dan berkata, lepaskan. Pada saat ini. Saat itulah selusin binatang buas mundur ke samping. Naga api memandang dengan dingin ke arah Kinfei yang dan ular piton api, lalu terbang melintasi langit dan mendarat di samping altar, dengan cepat menghidupkannya kembali. Setelah naga api pergi, ular piton api mengalihkan pandangannya ke arah binatang buas itu dan berkata, Kinfei yang adalah teman kaisar ini. Di masa depan, ketika kamu melihatnya, kamu tidak boleh menyakitinya, bubar. Ya. Semua binatang menanggapi dengan hormat dan menghilang ke dalam hutan. Piton api itu menghembuskan nafas dan mendarat di depan Kinfei yang. Ia bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, menangkupkan tangannya dan tersenyum, selamat. Ini semua berkat kamu. Tanpa bantuanmu, apalagi menjadi penjaga keajaiban, aku bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupku. Piton api itu tertawa. Kinfei yang tersenyum dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu tidak membunuh naga api tadi? Meskipun naga api lebih kuat dari ular piton api, sekarang ular piton api telah menjadi penjaga dan mengendalikan kekuatan hukum, akan mudah untuk membunuh naga api. Piton api menghela nafas dan berkata, mengapa kaisar ini tidak mau membunuhnya? Tapi Lord Bisgat ingin melihatnya. Jika kaisar ini membunuhnya, saya khawatir dia akan membuat marah dewa binatang. Kinfei yang menganggup dan bertanya, mengapa binatang kecil itu ingin melihatnya? kepalanya dan berkata, dan leluhurmu, kaisar ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Kinfei yang tidak mengerti. Ketika kaisar ini memasuki lantai tiga, saya langsung muncul di aula. Lord Bisgat ada di aula. Setelah kaisar ini melaporkan penyebab kematian ayahnya, ia mengeluarkan sesuatu seperti kristal dan memasukkan seutas perasaan ilahi kaisar ini ke dalamnya, mengirimkan kaisar ini keluar. Kata ular piton api. Kinfei yang bertanya, apa yang ada di luar aula? Pintu dan jendela aula semuanya tertutup. Saya tidak melihat apapun. Piton api itu menggelengkan kepalanya. Dengan kata lain, kamu tidak tahu seperti apa lantai tiga itu. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya. Piton api itu mengangguk. Kinfei yang terdiam untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Baiklah, jika saya punya kesempatan, saya akan masuk dan melihat sendiri. Jangan masuk. Piton api itu buru-buru berkata. Mengapa? Kinfei yang terkejut. Piton api berkata, kamu juga tahu bahwa lantai tiga ini hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa keluar. Sikap Lord Bisgat terhadapmu juga tidak jelas. Jika kamu masuk, aku khawatir kamu akan mati. Aku tahu. Untuk saat ini, aku tidak akan masuk. Kinfei yang tersenyum. Itu bagus. Piton api itu menghela nafas lega. Kinfei yang berkata, baru saja, Anda mengatakan bahwa binatang kecil itu mengeluarkan kristal dan menggabungkannya dengan untayan kesadaran ilahi Anda. Mengapa demikian? Kaisar ini pada awalnya tidak mengerti, tetapi setelah bertanya, saya menemukan bahwa selama saya menggabungkan kesadaran ilahi saya ke dalam kristal, saya akan mampu mengendalikan kekuatan hukum. Kata ular piton api. Sangat ajaib. Kristal macam apa itu? Kinfei yang penasaran. Piton api berpikir sejenak dan kekuatan sucinya melonjak. Sebuah kristal seukuran telapak tangan orang dewasa segera muncul di kehampaan di depannya. Ini. Kinfei yang tercengang. Kristal ini persis sama dengan jantung asal mula dunia kura-kura hitam. Apakah kamu tahu apa ini? Piton api bertanya. Apakah kamu tidak tahu? Kinfei yang bertanya. Kaisar ini telah bertanya, tetapi dewa binatang tidak mengatakannya. Kata ular piton api. Inilah inti asal usulnya. Kalau tidak salah, ini seharusnya menjadi jantung asal muasal keajaiban. Dengan kata lain, keajaiban ini juga merupakan dunia yang mandiri. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Piton api itu mengangguk menyadari. Momong-momong, setelah kamu melaporkan penyebab kematian ayahmu kepada binatang kecil, kenapa dia tidak menghadapi naga api? Kamu harus tahu bahwa kamu tidak punya bukti apapun. Kinfei yang curiga. Piton api berkata sambil tersenyum, cara dewa binatang sangat menantang surga. Tidak perlu menghadapi naga api. Apa maksudmu? Kata Kinfei yang. Ular piton api berkata, ia dapat membalikkan waktu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Apa? Membalikkan waktu. Kinfei yang terkejut. Ya. Setelah kaisar ini melaporkannya, ia hanya melambaikan tangannya, dan semua yang terjadi ketika ayahku meninggal semuanya terungkap. Kata ular piton api. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Ya. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat metode yang begitu mengerikan. Itulah mengapa kaisar ini menyarankanmu untuk tidak memasuki tingkat ketiga. Jika dewa binatang buas ingin mencelakakanmu, bukankah kamu akan masuk ke dalam jebakan? Kata ular piton api. Seperti yang kamu katakan, jika dia benar-benar ingin menyakitiku, dengan kemampuannya, aku pasti sudah mati sejak lama. Kinfei yang menghela nafas. Dia tidak menyangka binatang kecil ini begitu menakutkan. Bagaimana dia bisa mengambil kembali Changsue di masa depan? Ular piton api bertanya, apa rencanamu sekarang? Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, bisakah kamu merasakan lokasi dunia kuno sekarang? Kaisar ini akan mencobanya. Setelah mengatakan itu, ular piton api menutup matanya dan memperluas persepsinya tanpa batas. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan ada sedikit senyuman di matanya. Ia memandang Kinfei yang dan berkata, kaisar ini sudah tahu di mana dunia kuno berada. Benar-benar. Kinfei yang sangat terkejut. Ya. Piton api itu mengangguk. Kinfei yang berkata, kalau begitu ayo pergi ke kastil sekarang. Kaisar ini tidak bisa pergi. Piton api itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi. Kinfei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, mengapa tidak? Darah ganti darah. Kaisar ini ingin tinggal di sini dan menunggu naga api. Piton api mengucapkan kata demi kata, matanya penuh dengan niat membunuh. Oke. Kinfei yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita pergi ke bagian tingkat pertama dulu dan melihat apakah teman-temanku telah datang. Ya. Piton api itu mengangguk, dan kekuatan tertinggi muncul dari udara tipis. Manusia dan binatang itu menghilang tanpa jejak. 1689. Di lantai pertama, di lorong, Yan Wei dan tiga orang lainnya sedang menatap sumber air. Dalam beberapa hari terakhir, banyak pengajar negara dan orang-orang dari menara utama datang ke sini, tapi tanpa kecuali, mereka semua mati di bawah cakar gripon. Namun Yan Wei menyesal karena tidak ada seorangpun dari keluargamu yang muncul. Wang Zicheng mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu keluargamu sudah mati? Mungkin. Yan Wei mengangguk. Jadi masih ada empat semut kecil yang bersembunyi di sini. Tiba-tiba, di belakang mereka berempat, terdengar tawa sinis. Oh tidak. Mereka berempat tahu ada yang tidak beres dan segera menoleh untuk melihat. Mereka melihat gripon berdiri beberapa meter di belakang mereka dengan tatapan tajam di matanya. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Yan Wei terkejut. Saya selalu merasakan ada bau manusia di dekatnya, jadi diam-diam saya mencarinya. Dan aku benar-benar menemukanmu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Gripon itu tertawa, memperlihatkan mulut penuh taring putih. Berlari. Teriak Yan Wei. Ledakan. Tekanan dahsyat meletus, dan mereka berempat segera di penjara. Dia berkata, kamu ingin melarikan diri di depanku. Apakah kamu sedang bermimpi? Tuanku, kami tidak memprovokasi Anda. Mengapa Anda ingin membunuh kami? Yan Wei buru-buru berkata, kamu tidak memprovokasiku. Namun, penjaga telah memerintahkan selama ada manusia yang muncul, tidak ada yang akan selamat. Semua harus dibunuh. Serius sekali, bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi penjaga yang ingin membunuhmu. Gripon tertawa dan membuka mulutnya yang berdarah. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di atas sumber air, seorang manusia dan seekor binatang muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Feiyang dan Gripon. Kekuatan yang sangat menakutkan. Qin Feiyang segera merasakan aura Gripon dan dengan cepat menoleh. Saat dia melihat Yan Wei dan tiga orang lainnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera menunjuk Yan Wei dan tiga lainnya dan berkata, Fire Piton, mereka adalah temanku. Hentikan Gripon. Fire Piton menoleh dan berteriak, Gripon, berhenti di situ. Hem. Gripon tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat ular piton api. Yan Wei dan tiga lainnya juga tercengang. Mereka menoleh dengan curiga. Ketika mereka melihat Qin Feiyang, ekstasi muncul di wajah mereka. Wang Zicheng berteriak, Tuan Muda, cepat selamatkan kami. Flame Piton membawa Qin Feiyang turun ke puncak gunung. Qin Feiyang berkata, Jangan takut, saya di sini. Piton api. Gripon melirik Fire Piton dan kemudian ke Qin Feiyang. Dia berkata dengan marah, Fire Piton, mengapa kamu berkolusi dengan manusia? Beraninya kamu. Piton api itu berteriak dengan dingin. Yo yo yo, sombong sekali. Nak, jangan bilang kamu pikir kamu masih anak seorang wali. Griffon itu mencibir. Piton api berkata, Kaisar ini memang bukan lagi anak penjaga. Lalu kenapa kamu begitu sombong? Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkanmu sekarang? Kata Griffon. Bunuh aku. Piton api itu tersenyum bangga saat Rule Force turun dari langit. Apa? Ini adalah kekuatan aturan. Bagaimana kamu bisa mengendalikan Rule Force? Griffon tertegun dan berkata dengan kaget dan marah. Kaisar ini memang bukan lagi anak penjaga, tapi sekarang, Kaisar ini adalah penjaga. Kata ular Piton api dengan bangga. Kamu adalah penjaganya. Bagaimana mungkin? Bukankah penjaga sekarang adalah naga api? Kata Griffon. Piton api berkata, naga api telah dimusnahkan oleh dewa binatang. Dihapuskan. Tubuh Griffon gemetar saat dia buru-buru bersujud di tanah dan berkata dengan hormat, Salam, Tuhan penjaga. Salam, Tuhan. Yan Wei dan tiga lainnya juga segera membungkuk. Namun, mereka merasa bingung. Bagaimana Tuhan muda ini bisa bertemu dengan penjaga? Piton api memandang Yan Wei dan tiga lainnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu adalah teman Qin Fei Yang, jadi kamu juga temanku. Tidak perlu bersikap sopan. Ya. Kempatnya menanggapi dengan hormat. Ular Piton api memandang ke arah Griffon dan berkata, Griffon, bagaimana kamu harus dihukum? Griffon buru-buru berkata, Tuhan ku, saya tidak tahu manusia ini adalah teman Anda. Mohon maafkan saya. Piton api berkata, Karena ini pelanggaran pertamamu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kembalilah dan jaga jalan itu dengan baik. Selain itu, jika Qin Fei Yang ingin memasuki level kedua di masa depan, jangan hentikan dia. Ya. Griffon itu menganggup, lalu terbang menuju pintu batu dengan ekor di antara kedua kakinya. Qin Fei Yang memandang ular Piton api itu dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih. Piton api berkata, Terima kasih banyak di antara kita. Tuhan muda, Tuhan penjaga, apa yang kamu lakukan? Yan Wei memandang Qin Fei Yang dan ular Piton api dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, Ceritanya panjang, aku akan menceritakannya perlahan-lahan di masa depan. Yan Wei menganggup dan menyingkir. Piton api menutup matanya dan merasakan. Setelah beberapa saat, ia membawa sekelompok orang dan muncul di langit di atas dataran terpencil. Datarannya sangat luas dan tidak terbatas, dan ada sekelompok kalajengking beracun yang tinggal di sana. Jumlahnya tidak kurang dari satu juta. Tapi saat ini, kalajengking beracun ini menghadirkan pemandangan yang aneh. Mereka semua merangkak di tanah, terbagi menjadi dua bagian, dan membuat jalan. Tapi intinya tidak ada makhluk hidup di jalan itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka takuti? Yan Wei berkata dengan heran. Qin Fei Yang melirik Yan Wei, lalu melihat ular Piton api itu, dan berkata sambil tersenyum, Awalnya saya tidak percaya, tapi saya tidak menyangka itu benar. Ya, ini pertama kalinya aku melihatnya dengan mataku sendiri. kata ular Piton api. Tuan muda, Tuan penjaga, apa yang kamu bicarakan? Kata Yan Wei. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kemanapun dunia kuno pergi, semua makhluk secara naluria akan merasa takut dan memberi jalan. Dunia kuno. Yan Wei dan tiga lainnya saling memandang. Apa ini tadi? Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Dia melihat ular Piton api itu dan berkata, Saudara api, aku harus merepotkanmu. Piton api tersenyum dan memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya mendarat di jalan setapak. Kala jengking di kedua sisi tiba-tiba menjadi gelisah. Ular Piton api itu berteriak, saya penjaga keajaiban, jangan gegabuh. Mendengar hal itu, Kala jengking langsung menjadi patuh. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Kekuatan suci ular Piton api muncul, membentuk dinding api, tergeletak di jalan setapak. Ledakan. Segera. Seolah-olah ada sesuatu yang menabrak dinding api, dinding api itu bergetar sedikit. Langsung. Sebuah pintu batu kuno muncul di kehampaan. Ini. Yan Wei dan tiga orang lainnya tercengang. Jelas tidak ada apa-apa di kehampaan, tapi sebuah pintu batu muncul begitu saja. Persetan dengan itu. Piton api berkata, Saudara Qin, pintu masuk ke dunia kuno telah muncul, cepat masuk. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ular Piton api berkata lagi, selain itu, ini mungkin terakhir kalinya saya membantu Anda. Qin Fei Yang tercengang, melihat ular Piton api itu dan berkata, apa maksudmu? Sekarang sikap Lord Bisgat tidak diketahui, aku benar-benar tidak berani terlalu dekat denganmu. Saya harap Anda bisa mengerti. Kata ular Piton api. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan mengangguk sambil tersenyum, tidak apa-apa. Lagi pula, binatang kecil itu terlalu kuat, kamu harus menjaga jarak dariku. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang berpikir sejenak dan menambahkan, jika suatu hari, Anda dan saya menjadi musuh, saya harap Saudara api bisa berbelas kasihan. Piton api menghela nafas, jika hari itu benar-benar tiba, belas kasihan hanyalah omong kosong, dan akhirnya adalah pertarungan sampai mati. Qin Fei Yang terdiam. Piton api juga terdiam. Jangan pikirkan itu. Mungkin suatu hari nanti, ketika suasana hati Lord Bisgat sedang baik, dia akan berubah pikiran. Piton api itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tapi apapun hasilnya, bisa mendapatkan teman sepertimu adalah keberuntungan dalam hidupku, Qin Fei Yang. Bisa mendapatkan teman sepertimu juga merupakan keberuntungan dalam hidupku. Kata ular piton api. Terima kasih. Selamat tinggal. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, hati-hati di jalan. Kata ular piton api. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan melambai, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan melangkah ke pintu batu. Yan Wei dan tiga lainnya saling memandang, membungkuk ke ular piton api, dan buru-buru mengikutinya. Ketika kelima orang itu menghilang, pintu batu itu juga menghilang. Piton api membubarkan dinding api, memandang ke langit, dan bergumam, sobat, apakah ini perasaannya? Desir. Saat berikutnya. Itu juga menghilang ke udara tanpa jejak. Dunia kuno kembali melayang tanpa tujuan di kehampaan. Di sebuah kotak, Qin Fei Yang dan empat lainnya berdiri berdampingan. Alun-alun itu berukuran sekitar 300 meter dan sangat bobrok. Di belakang mereka berdiri sebuah pintu batu. Tingginya lebih dari 100 kaki. Ini adalah pintu masuk ke dunia kuno. Tapi pintu batunya juga sangat compang kemping, seolah-olah akan runtuh jika angin bertiup. Semuanya. Tanah terbentang sejauh mata memandang, penuh lubang dan dinding bobrok. Tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat di sini, dan diliputi aura pembusukan, kesengsaraan, dan keputusasaan. Di langit, awan gelap menutupi seluruh dunia kuno, menyebabkannya menjadi suram. Ini adalah dunia kuno. Qin Fei Yang bergumam. Lingkungan di sini bahkan lebih buruk daripada keajaiban tingkat pertama. Meskipun ada 10 matahari di tingkat pertama, dan meskipun esensi ki juga kurang, setidaknya mereka bisa melihat sinar matahari. Dan di sini, suasana yang membosankan dan aura keputusasaan membuat orang merasa tertekan. Dan esensi ki di sini tidak dapat digambarkan sebagai, kurang, ia sama sekali tidak ada. Ini adalah tempat berbahaya yang dipenuhi aura kematian. Yan Wei bertanya dengan heran, Tuan muda, tempat apa ini? Qin Fei Yang berkata, ini adalah benua kuno, dunia kuno. Benua kuno. Mereka berempat saling memandang dengan tidak percaya. Wang Zicheng bertanya dengan curiga, lalu apa yang kita lakukan di sini? Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa tempat ini bobrok. Ada banyak kekayaan besar yang tersembunyi di sini. Dan Mutianyang dan yang lainnya juga ada di sini. Kata Qin Fei Yang. Mutianyang dan yang lainnya ada di sini. Mereka berempat terkejut. Ya, tapi itu hanya hal sekunder. Alasan utama saya di sini adalah karena leluhur saya. Kata Qin Fei Yang. Kaisar Qin. Gongsun Bei tertegun dan bertanya, apakah leluhurmu juga ada di sini? Nenek moyang saya tidak ada di sini, tapi dia pernah menanyakan tentang tempat ini. Menurutku pasti ada semacam misteri yang tersembunyi di sini. Kata Qin Fei Yang. Jika Kaisar Qin pun bertanya tentang tempat ini, maka tempat ini pasti tidak sederhana. Gongsun Bei melihat sekeliling, matanya penuh harap. Siapa ini? Tiba-tiba, Qin Fei Yang tiba-tiba menoleh, dan berteriak sambil melihat ke arah reruntuhan di sebelah kirinya. Reruntuhan itu berada seratus mil jauhnya dari tempat mereka berada. Tembok yang bobrok dan bangunan yang rusak sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah kota. Apakah ada orang di sana? Gongsun Bei dan yang lainnya melihat ke arah, tetapi mereka tidak melihat atau mendengar apapun. 1690. Barbarian Bull berkata, Tuan muda, apakah Anda salah lihat? Tidak. Aku baru saja melihat bayangan hitam dengan mataku sendiri. Kata Qin Fei Yang. Ledakan. Rasa ilahinya melonjak, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia bergegas menuju reruntuhan. Apa? Ini adalah kesadaran ilahi. Tuan muda, Anda telah menerobos ke alam dewa palsu. Yan Wei terkejut. Gongsun Bei dan dua lainnya juga tidak percaya. Ya. Banyak hal telah terjadi dalam dua tahun terakhir. Akanku ceritakan nanti. Qin Fei Yang mengangguk. Yan Wei, Wang Zicheng, dan dua lainnya sangat gembira. Gongsun Bei, sebaliknya, terkejut. Dia ingat bahwa Qin Fei Yang hanyalah kaisar tempur bintang empat ketika dia memasuki reruntuhan ilahi. Namun, dia telah mencapai alam dewa palsu dalam waktu kurang dari dua tahun. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, di reruntuhan, di balik tembok batu yang pecah, seorang pria parubaya bersembunyi. Dia berpakaian hitam dan menahan nafas. Ekspresinya dipenuhi kegugupan. Tiba-tiba, kesadaran ilahi melonjak. Ini. Pria berbaju hitam itu kaget. Itu adalah kesadaran ilahi. Mengapa kamu bersembunyi di sini? Tanpa menunggu pria burli berkostum hitam sadar kembali, suara sedingin es terdengar di atas kepalanya. Pria berbaju hitam dengan cepat mendongak dan wajahnya menjadi pucat. Orang yang muncul di atasnya adalah Qin Fei Yang. Pria berbaju hitam itu melompat dan mundur dengan panik. Dia bertanya, Apakah kesadaran ilahi ini milikmu? Ya. Sepertinya kamu mengenalku. Siapa kamu? Kenapa kamu bertingkah begitu licik? Qin Fei Yang berteriak saat kekuatan ilahinya melonjak. Pria berbaju hitam adalah kaisar tempur bintang sembilan. Namun, dia sekecil semut di bawah kesadaran ilahi dari dewa palsu. Dia segera dipenjara. Benarkah ada seseorang di sini? Gongsun Bei dan tiga orang lainnya bergegas mendekat dan menatap pria berbaju hitam itu dengan kaget. Pria berbaju hitam memandang Gongsun Bei dan berkata dengan marah, Gongsun Bei, Kamu dari menara utama. Mengapa kamu bersama Qin Fei Yang? Kamu benar-benar mengenalku. Gongsun Bei terkejut. Qin Fei Yang berkata, Dia tidak hanya mengenalmu, Dia juga mengenalku. Gongsun Bei tertegun dan berkata, Kalau begitu dia pasti masuk dari luar seperti kita. Qin Fei Yang memandang pria berbaju hitam dan bertanya, Apakah kamu dari Mujiya? Tidak. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat dan mendarat di tangan pria berjubah hitam itu. Dia berkata, Karena kamu mengenalku, Kamu harus mengetahui metodeku. Pupil mata pria berpakaian hitam itu mengerut. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Qin Fei Yang berkata, Katakan yang sebenarnya, Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Saya tidak tahu apa-apa. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Kamu cukup keras kepala. Namun, Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu tidak memberitahuku? Qin Fei Yang tersenyum dingin dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat itu juga, Jejak teknik wayang muncul. Teknik boneka. Mata pria berpakaian hitam itu bergetar. Teknik boneka. Yan Wei dan yang lainnya saling memandang dan dengan curiga melihat ke jejak boneka. Kamu tahu tentang teknik wayang. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak hanya mengenalnya dan Gongsun Bei, Tapi dia juga tahu tentang teknik wayang. Karena kamu tahu tentang teknik wayang, Kamu harusnya tahu apa yang akan terjadi jika kamu dikendalikan olehnya. Qin Fei Yang tersenyum. Namun, Di mata pria berpakaian hitam, Itu seperti senyuman iblis. Tubuhnya gemetar saat dia mengangguk. Aku akan memberitahu Anda. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu beritahu aku. Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan hati-hati, Jika aku memberitahumu, Bisakah kamu melepaskanku? Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan rasa dingin. Dia buru-buru berkata, Saya dari Nether Hall. Aula Nether. Gongsun Bei belum pernah memasuki dunia kura-kura hitam. Bagaimana kamu mengenalnya? Kata Qin Fei Yang. Seseorang bernama Mu Qing memberitahuku. Bukan hanya Gongsun Bei, Dia memberitahu semua orang yang datang ke situs dewa kali ini, Selama mereka memiliki status tertentu. Kata pria berpakaian hitam itu. Jadi itu dia. Qin Fei Yang mengerti dan bertanya, Dimana Mu Qing sekarang? Pria berpakaian hitam itu berkata, Dia bersama Mu Tianyang. Dia seharusnya berada di benda suci spasial milik Mu Tianyang. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang bertanya. Saya di sini atas perintah penguasa istana untuk memantau pintu masuk. Karena penguasa istana dan kaisar kekaisaran matahari surgawi khawatir kamu akan memasuki dunia kuno. Kata pria berpakaian hitam itu. Kalian benar-benar perhatian. Namun, kalian tidak mengira aku sudah mencapai alam dewa palsu. Qin Fei Yang mencibir. Saya tidak mengharapkannya sama sekali. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Qin Fei Yang berkata, Dimana kekuatan utama istana neder dan kerajaan matahari surgawi sekarang? Aula neder dan kekaisaran matahari surgawi kini bersatu. Mereka tidak terlalu jauh dari sini. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan samar. Bicaralah dengan jelas. Teriak Qin Fei Yang. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berkata, Mereka berada di kota kuno Bobrok di barat laut. Jaraknya lebih dari 30 ribu mil dari sini. Qin Fei Yang melihat ke barat laut dan berkata, Selain Aula Netherworld dan kerajaan matahari surgawi, Siapa lagi yang ada di sana? Ada juga orang-orang dari klanmu. Sekitar tiga bulan lalu, Naga Api mengirim sekelompok orang ke sini. Konon mereka semua adalah keturunan Mutian Yang. Kata pria berpakaian hitam itu. Tiga bulan yang lalu. Qin Fei Yang bergumam. Itu sangat masuk akal. Setelah Naga Api membunuh ular piton raksasa, Dia membantu menemukan orang-orang dari klanmu Dan mengirim mereka ke sini. Kemudian, Dia pergi mencari binatang kecil Dan melaporkan kematian ular piton raksasa tersebut. Aku bertanya-tanya kenapa aku tidak melihat Siapapun dari klanmu di lorong itu. Ternyata mereka semua dikirim ke dunia kuno. Ketika Yan Wei dan yang lainnya mendengar ini, Mereka akhirnya mengerti. Celepuk. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berlutut di tanah Dan memohon, Tuanku, Anak kecil ini hanya mengikuti perintah. Tolong selamatkan nyawa anak kecil ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya Dan seuntai energi dewa palsu memasuki dahi pria itu, Merobek laut pengetahuannya dan menghancurkan jiwanya. Dengan keras, Pria itu jatuh ke tanah dan mati. Tuan muda, Aula nether, Dunia kura-kura hitam, Dan teknik boneka Anda, Apakah itu? Yan Wei bertanya. Gongsun Bei dan Wang Zicheng juga bingung. Dunia kura-kura hitam sama dengan dunia kuno. Ini adalah dunia independen di reruntuhan ilahi. Nether Hall adalah kekuatan di dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang tersenyum, Lalu memandang Gongsun Bei dan berkata, Aula nether memiliki beberapa hubungan dengan menara utama Anda. Hubungan apa? Gongsun Bei bingung. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Sebelum menara utama Anda menyatukan benua yang terlupakan, Aula nether menguasai benua yang terlupakan. Ini. Gongsun Bei tercengang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa keempatnya ke dunia kura-kura hitam. Di mana ini? Mereka berempat memandangi gunung dan sungai di depan mereka, Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ini adalah dunia kura-kura hitam. Saya sekarang adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Penguasa dunia kura-kura hitam. Yan Wei tertegun dan mendesak, Tuan muda, cepat beri tahu kami. Oke. Qin Fei Yang menganggup. Dia memberi tahu mereka semua yang terjadi setelah memasuki dunia kura-kura hitam, Serta struktur dunia kura-kura hitam, Termasuk kenalannya dengan piton api, Dendamnya pada naga api, Dan binatang kecil. Jadi begitu. Mendengar ini, Mereka berempat menganggup mengerti. Pada saat yang sama, Mereka juga tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei Yang akan mengalami begitu banyak pengalaman setelah datang keruntuhan ilahi. Lalu bagaimana dengan Chang Sui? Binatang kecil itu sangat kuat. Hampir mustahil untuk merebutnya kembali dari tangannya. Kata Yan Wei. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Gongsun Bei. Dia berkata, Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Seperti ini. Hari itu, Aku melihat kata-kata yang kamu tinggalkan. Yan Wei juga memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini. Bagus sekali. Qin Fei Yang menepuk bahu Yan Wei dan sangat senang. Lalu dia memandang Gongsun Bei dan tersenyum. Selamat datang di tim. Terima kasih. Gongsun Bei tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Qin Fei Yang dengan erat. Wang Zicheng memandang Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, ada satu hal lagi. Apa kabar baiknya? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Bergabungnya Gongsun Bei membuatnya senang. Wang Zicheng menunduk dan menghela nafas. Ini tentang monyet hitam dan yang lainnya. Monyet hitam dan yang lainnya. Qin Fei Yang tercengang. Aku tidak akan menyangka jika kamu tidak menyebutkannya. Dimana monyet hitam dan yang lainnya? Bukankah mereka bersamamu? Yan Wei, Wang Zicheng, dan Barbarian Bull semuanya menundukkan kepala. Qin Fei Yang memandang ketiga orang itu dan ekspresinya perlahan tenggelam. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bicaralah, apa yang terjadi? Gongsun Bei menghela nafas dalam-dalam dan melihat ketiganya. Lalu dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Biar ku beritahu padamu, mereka sudah mati. Apa? Tubuh Qin Fei Yang gemetar. Dia hampir pingsan. Melihat Yan Wei dan yang lainnya, dia berteriak. Katakan padaku, bagaimana mereka mati? Kata Yan Wei, keluarga mu yang melakukannya. Ketiganya langsung menceritakan kejadian tersebut secara lengkap. Berengsek. Qin Fei Yang sangat marah. Wang Zicheng mengeluarkan sekotak abu dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Ini adalah abunya. Qin Fei Yang mengambil kotak diok dan membukanya. Melihat abu di dalamnya, matanya penuh kesedihan. Pemandangan masa lalu muncul di benaknya seperti air pasang. Keluargamu. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki jika aku tidak membalas dendam. Tak seorang pun dari keluargamu akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Qin Fei Yang mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Setelah itu, dia menyerahkan kotak diok itu kepada Wang Zicheng. Jaga mereka baik-baik. Kita harus membiarkan mereka kembali ke akarnya. Ya, Wang Zicheng mengambil kotak itu dan menganggup dengan hormat. Kata Banteng Barbar. Tuan Muda, ada satu hal lagi. Ratu belum ditemukan. Kamu tidak menemukannya, tapi aku menemukannya. Dia sekarang ada di kastil. Kata Qin Fei Yang. Itu bagus. Barbarian Bull menghela nafas lega dan bertanya. Bagaimana dengan Viper dan Dan Wang Cai? Kata Qin Fei Yang. Mereka juga ada di kastil. Kamu juga harus pergi ke sana untuk bercocok tanam. Kurasa kamu tidak tahu kalau kastil itu berbeda dari sebelumnya. Berbeda. Keduanya saling memandang dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Setelah segel pertama dibuka, time array muncul, kata Ye Zicheng. Formasi waktu dapat mengubah waktu di dalam kastil. Satu hari di luar sama dengan sepuluh hari di dalam kastil. Dengan kata lain, sepuluh hari di dalam kastil sama dengan satu hari di luar. Kata Qin Fei Yang. Berengsek. Ada hal seperti itu. Wang Zicheng dan banteng Barbar saling berpandangan. Gongsun Bey juga terkejut. Dia baru saja mengetahui hal ini. Kata Qin Fei Yang. Apakah kamu terkejut? Omong kosong. Jika kita mengetahui hal ini lebih awal, kita tidak akan menyamar di menara utama. Tuan muda, kamu sangat buruk. Hal yang sangat bagus dan kamu tidak memberitahu kami sampai sekarang. Viper dan Dan Wang Cai, kedua bajingan itu, pasti berada beberapa jalan di depan kita sekarang. Wang Zicheng dan Barbarian Bull sangat tidak puas. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, Kalimat terakhir benar. Kalian berdua tidak bisa mengejar kultivasi mereka sekarang. Itu tidak adil. Wang Zicheng mendengus. Oke, oke. Kalian berdua adalah pria besar. Kenapa kalian begitu perhitungan? Lagipula, bukankah kamu sudah kembali ke sisiku sekarang? Qin Fei Yang memutar matanya ke arah keduanya dan menatap Yan Wei. Kamu telah bekerja keras selama ini. Itulah yang harus saya lakukan. Yan Wei tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum. Dia memandang Wang Zicheng dan Wang Zicheng, dan berkata, Apakah kamu melihat ini? Inilah perbedaannya. Yan Wei telah berada dalam situasi yang sama seperti kamu selama ini, dan situasinya bahkan lebih berbahaya daripada kamu. Dia dikendalikan oleh penasihat kekaisaran menggunakan teknik jiwa darah, tapi lihat dia. Keduanya cemberut. Qin Fei Yang memandang Yan Wei dan berkata, Saya akan membantu Anda menghilangkan teknik jiwa darah terlebih dahulu. Hapus teknik jiwa darah. Yan Wei tercengang. Pengajar kekaisaran belum dieliminasi. Bukankah masih terlalu dini untuk menghapus teknik jiwa darah sekarang? Qin Fei Yang tersenyum. Tidak masalah. Guru kerajaan tidak lagi menjadi ancaman bagi kita sekarang. Mungkin memang begitu, tapi selalu ada kecelakaan. Lagipula, kamu baru saja mengatakan bahwa Suge Ming Yang mengetahui keberadaannya dan yang lainnya. Karena Suge Ming Yang mengetahuinya, maka guru istana juga pasti mengetahuinya. Menurutku, jangan hapus teknik jiwa darah untuk saat ini. Saat aku melihat guru istana, aku akan terus bersembunyi di sisinya. Kata Yan Wei. Mendengar ini, Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Tuan muda, bukankah Anda mengatakan bahwa Suge Ming Yang masih berada di dunia kura-kura hitam? Kita sebenarnya bisa memasang jebakan dan membiarkan Yan Wei menyelinap ke sisi Suge Ming Yang. Wang Zicheng tiba-tiba berkata. Perangkap apa? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Wang Zicheng. Kita bisa berpura-pura menangkap Yan Wei dan memenjarakannya di suatu tempat, lalu dengan sengaja membiarkan Suge Ming Yang mengetahuinya. Yan Wei bersembunyi di sisi guru istana dan mendapat kepercayaan mendalam dari guru istana. Suge Ming Yang pasti tidak akan curiga. Dengan cara ini, Yan Wei mungkin bisa mengetahui keberadaannya dan yang lainnya. Kata Wang Zicheng. Mata Yan Wei berbinar dan dia mengangguk. Ini ide yang bagus. Tuan Muda, saya setuju. Idenya bagus, tapi itu akan membuatmu lebih berbahaya. Karena Suge Ming Yang lebih pintar dari guru istana. Selain itu, kekuatan orang misterius yang bersembunyi di dalam tubuhnya juga cukup menakutkan. Kata Qin Fei Yang. Tuan Muda, saya juga bukan orang yang mudah menyerah. Yan Wei tersenyum percaya diri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Sekarang pergilah ke kastil dan berkultivasi. Saat Suge Ming Yang keluar dari gurun, kami akan memasang jebakan untuknya. Ya. Yan Wei mengangguk. Suge Ming Yang masih punya waktu delapan bulan lagi sebelum dia bisa meninggalkan gurun. Delapan bulan 240 hari. 240 hari di luar sama dengan 2.400 hari di dalam kastil. Itu adalah 200 tahun. Kali ini tidak bisa disiasiakan. Suara mendesing. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka berempat ke kastil. Sapi kasar besar, Wang Zicheng. Viper dan Dan Wang Cai segera berdiri dan menyapa Wang Zicheng dan Wang Zicheng. Saudara Gongsun. Wang Yue juga berdiri dan menyapa Gongsun Bei, wajahnya penuh kegembiraan. Kamu. Mata Gongsun Bei bergetar, dan dia segera berjalan menuju Wang Yue. Kastil itu langsung menjadi hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.